Kabut di Bumi Singosari Jelit 2 Bagian 1 Cakra di tangan Kikarmapala sudah siap segera diayunkan Jangan kira aku akan menjadi lemah, berkata Kikarmapala sambil mengayunkan cakranya Sementara mata wanita itu masih tetap terbuka menatap wajah ayahnya Kikarmapala Bukan main tabahnya wanita itu Namun garis hidup memang kadang berjalan lain, kadang keluar dari hal-hal yang bersifat wajar Karena tiba-tiba saja 2 buah batu kecil telah membentur cakra di tangan Kikarmapala Tering, tering, terdengar suara cakra yang beradu dengan 2 buah kerikil yang datang bersamaan waktunya Sepertinya dilemparkan dengan kekuatan penuh dan oleh 2 orang yang sangat mumpuni Akibatnya lemparan 2 buah kerikil itu memang luar biasa Cakra itu terlempar jauh, sementara itu tangan Kikarmapala merasakan nyari yang luar biasa Seketika tangannya menjadi seperti kaku tak bertenaga Ternyata salah seorang pelempar kerikil itu adalah Mahesa Amping yang sudah berhasil mengikuti Kikarmapala Dan bayangan hitam yang terakhir diketahui sebagai putri Kikarmapala Namun siapakah pelempar kerikil kedua? Mahesa Amping juga ikut bertanya dalam hati Siapa gerangan pelempar kerikil selain dirinya? Tapi pikiran itu hanya diendapnya dalam hati Hal yang utama adalah menyelamatkan wanita itu dari tangan Kikarmapala Hanya orang yang sudah tidak punya hati saja yang berani membunuh seorang wanita yang sudah tidak berdaya Berkata Mahesa Amping yang sudah mendekati Kikarmapala Jangan urusi persoalan kami, ini adalah urusan keluarga kami Berkata Kikarmapala kepada Mahesa Amping penuh kemarahan Saat ini sudah menjadi urusanku juga, karena yang kusaksikan adalah sebuah ketidakadilan Berkata Mahesa Amping kepada Kikarmapala Jangan harap aku akan gentar meski kamu adalah seorang senapati singasari Berkata Kikarmapala bersikap menantan kepada Mahesa Amping Begitulah seharusnya sikap seorang lelaki Berkata Mahesa Amping memancing kemarahan Kikarmapala Berharap Kikarmapala beralih dari wanita di dekatnya itu Ternyata pancingan Mahesa Amping berhasil Kikarmapala terlihat wajahnya yang pucat putih semakin memutih Sebuah wajah yang sangat menyeramkan di kegelapan malam di hutan mada Sementara matanya seperti ingin menelan Mahesa Amping bulat-bulat Mulutmu memang harus dibungkam, berkata Kikarmapala Yang langsung menyerang Mahesa Amping dengan tangan kosong Tapi Mahesa Amping memang sudah siap Dengan cepat bergerak menghindar dan balas menyerang Hati Mahesa Amping agak lega Perhatian Kikarmapala sudah tidak kewanita itu Sementara itu hati Kikarmapala menjadi semakin panas Melihat Mahesa Amping dengan begitu mudah menghindari serangannya Dan langsung balas menyerang Serangan Mahesa Amping memang sangat cepat dan kuat Tapi Kikarmapala bukan orang sembarangan Guru yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi Dipada pokan teratai putih itu bukan hanya dapat lepas dari serangan Mahesa Amping Tapi langsung membalas dengan serangan yang lebih kuat dari sebelumnya Ternyata Kikarmapala telah meningkatkan tataran ilmunya selapis lagi lebih tinggi Demikianlah pertempuran antara Kikarmapala dan Mahesa Amping Semakin lama semakin menjadi begitu seru, begitu cepat dan menegangkan Keduanya selapis demi selapis telah meningkatkan tataran ilmunya masing-masing Sementara itu wanita yang masih mendekat Ternyata perlahan sudah dapat bergerak Perlahan bergerak mencari tempat yang aman untuk dirinya dan bayinya Ternyata perhitungan wanita itu beralasan Karena tidak lama kemudian terdengar banyak pohon tumbang terkena sasaran pukulan dan tendangan dari kedua orang yang bertempur dengan dasyatnya Pertempuran antara Kikarmapala dan Mahesa Amping Memang sudah begitu mengerikan, mereka sudah tidak lagi menggunakan tenaga wadagnya Pukulan dan tendangan mereka telah dilambari tenaga cadangan tingkat tinggi Terlihat debu mengepul, tanah sekitar mereka seperti menjadi rata terkena benturan kaki-kaki mereka Dan beberapa pohon besar langsung meretak bahkan ada yang langsung roboh menimbulkan suara bergemuruh Orang ini telah mengeluarkan kekuatan puncaknya Berkata Mahesa Amping dalam hati merasakan angin pukulan hawa dingin yang luar biasa yang dapat membekukan dirinya bila saja tidak melambari dirinya dengan kekuatan yang berlawanan Nama besar senapati ini memang bukan omong kosong Berkata Kikarmapala yang terus meningkatkan tataran ilmunya namun belum juga dapat menundukkan lawannya Mahesa Amping masih dapat mengimbanginya, bahkan kadang melampauinya dengan merasakan hawa panas angin pukulan Mahesa Amping Demikianlah, pertempuran mereka semakin lama semakin cepat dan keras Suasana di sekitar pertempuran mereka menjadi porak-poranda, beberapa pohon menjadi tumbang Sementara itu wanita yang ternyata putri Kikarmapala sendiri sudah berada di tempat yang aman menyaksikan pertempuran dengan penuh kekhawatiran dan kebimbangan Siapakah yang diharapkan memenangkan pertempuran yang dasyat itu Wanita itu memang menjadi bimbang, di satu sisi berharap pemuda penolongnya itu dapat mengalahkan ayahnya agar dirinya tidak lagi dikejar-kejar sebagai buronan, sebagai pendosa yang harus dihukum mati oleh orang-orang pada pokan teratai putih Namun di sisi lain, ada rasa sayang kepada Kikarmapala sebagai seorang anak kepada ayahnya yang masih dicintainya, seorang ayah yang dulu begitu memanjakannya Wanita itu masih menatap pertempuran dengan hati penuh kebimbangan, sebagai seorang putri dari seorang guru pada pokan teratai putih Sedikit banyak wanita itu sudah dapat mengenalkan uragan bahkan dapat dikatakan hanya satu tingkat di bawah ayahnya Namun ketika menyaksikan pertempuran antara ayahnya dan Mahesa Amping, dirinya tidak mampu menentukan siapakah yang lebih unggul di antara keduanya Sebagai mana yang disaksikan oleh wanita itu, Mahesa Amping dan Kikarmapala masih terus bertempur dengan dasyatnya Mereka bergerak begitu cepatnya seperti dua bayangan di keremangan malam hutan mada, saling menyerang melesat ke sana kemari Sementara itu waktu terus berlalu, hari sudah masuk tengah malam, pertempuran antara Mahesa Amping dan Kikarmapala masih terus berlangsung Seperti tidak akan selesai, masih juga tidak terlihat siapa yang lebih unggul di antara keduanya Baru kali ini aku mendapat lawan seperti senapati ini, berkata Kikarmapala yang telah meningkatkan tataran ilmunya namun selalu saja dapat diimbangi oleh Mahesa Amping Ternyata Mahesa Amping masih terus mengimbangi ilmu Kikarmapala, masih belum berada di atas puncak ilmunya yang sebenarnya Mahesa Amping masih ingin menjajaki sampai di mana kekuatan daya tahan Kikarmapala sambil berusaha menguras tenaganya Orang ini bermaksud menguras tenagaku, berkata Kikarmapala dalam hati yang mengetahui siasat dari Mahesa Amping Tiba-tiba saja Kikarmapala melompat menjauh, Mahesa Amping mengetahui bahwa pasti Kikarmapala akan melontarkan ilmu andalannya Aku harus berhati-hati, berkata Mahesa Amping dalam hati ketika melihat Kikarmapala melakukan sebuah gerakan merangkapkan kedua tangannya di depan dadanya dengan kedua kaki agak merenggang Wut! Benar saja yang dipikirkan oleh Mahesa Amping, sebuah pukulan jarak jauh yang mengandung hawa dingin yang sangat kuat melesat di sampingnya, hawa dinginnya begitu keras Untungnya Mahesa Amping sudah bergerak cepat tidak lagi berdiri di tempatnya Terlihat sebuah pokok batang pohon yang besar tumbang terkena pukulan Kikarmapala yang dasyat itu Namun belum lagi Mahesa Amping menjejakan kakinya di bumi, kembali pukulan jarak jauh menyambar ke arahnya Hanya dengan melipat gandakan kecepatan gerakannya saja maka Mahesa Amping dapat lolos dari sambaran pukulan jarak jauh yang kedua dari Kikarmapala Kembali Kikarmapala menyerang dengan pukulan jarak jauhnya yang ketiga, keempat dan seterusnya seperti mengejar kemanapun Mahesa Amping menghindar Mahesa Amping seperti tidak diberi kesempatan bernafas, selalu sambaran pukulan jarak jauh Kikarmapala mengejarnya Namun selalu saja Mahesa Amping dapat lolos dari sambaran maut itu Hingga akhirnya pada sebuah serangan yang dilancarkan oleh Kikarmapala, terlihat Mahesa Amping tidak dapat lagi menghindar Kikarmapala begitu cerdik dapat membaca langkah berikutnya dari Mahesa Amping yang mengunci langkahnya Mahesa Amping telah mati langkah Mahesa Amping tidak dapat lagi menghindar Satu-satunya jalan adalah membenturkan kekuatan lawan dengan kekuatan ilmunya sendiri Gelegar Terjadi benturan kekuatan dari dua kekuatan raksasa menimbulkan suara menggelegar seperti suara guntur Begitu kerasnya suara itu telah membuat daun dan ranting di sekitarnya jatuh hangus berguguran Bahkan di beberapa tempat daun dan ranting kering di sekitar hutan nyaris terbakar Ternyata Mahesa Amping dengan sorot matanya telah menghentakan kekuatan ilmu kesaktiannya Sebuah ilmu sakti gabungan Aji Gundala Bama dan Aji Kalabama yang sudah luluh melebur di dalam dirinya telah terlontar membentur ilmu kekuatan lawan Terlihat Mahesa Amping terpental beberapa langkah dari tempatnya berdiri Apa yang terjadi dan dialami oleh Ki Karma Pala sendiri dalam benturan dua kekuatan raksasa itu titik Ternyata kekuatan ilmu sakti Mahesa Amping telah berada di atas puncaknya Dihentakan dalam keadaan terpaksa dan untuk melindungi diri sendiri telah membawa akibat yang benar-benar mengerikan Terlihat Ki Karma Pala terlempar begitu deras menghentam sebuah pokok kayu besar di belakangnya Dadanya terasa sesat, beberapa pembuluh darah halus Di sepanjang tubuhnya telah pecah terhentam dorongan pukulan saktinya sendiri dan ditambah kekuatan ilmu sakti Mahesa Amping yang sangat dasyat Ki Karma Pala terlihat tidak bergerak lagi, wajahnya yang putih-pucat menjadi berwarna merah darah Seluruh tubuhnya mengeluarkan titik-titik darah lewat pori-pori kulitnya Ternyata nyawa Ki Karma Pala telah tidak ada lagi, tewas seketika itu juga Ayah titik Terlihat wanita itu yang menyaksikan seluruh jalannya pertempuran berlari ke arah Ki Karma Pala Perasan wanita itu seperti pecah luluh dalam kesedihan yang sangat menatap ayahnya Ki Karma Pala Meski di akhir hidupnya telah mencoba untuk membunuhnya, hati seorang anak kepada ayahnya lebih menguasai perasaannya Yang terbayang adalah kasih sayang ayahnya yang sangat memanjakannya, mencintainya melebih apapun Tapi kini orang yang dicintainya itu sudah tidak bernyawa lagi, sudah dingin membeku Terlihat wanita itu sambil mendekat bayinya, terus menangis memilukan meratapi kepergian ayahnya yang tidak akan mungkin dapat kembali lagi di dunia ini Sementara itu Mahesa Amping terlihat duduk bersilah sempurna, mengatur pernafasannya dan menutup segala rasa dan citra Dalam beberapa saat nafasnya sudah tidak memburu lagi, perlahan merasakan kesegaran tubuhnya tumbuh seperti sedia kala Ketika Mahesa Amping membuka matanya, masih dilihatnya wanita yang telah ditolongnya itu tengah menangis meratap terseduh-seduh di dekat mayat Ki Karma Pala Aku terpaksa membentur ilmunya yang dasyat, aku tidak dapat berbuat lain, berkata Mahesa Amping Kepada wanita itu dengan perasaan bersalah sambil ikut duduk di dekat mayat Ki Karma Pala Mendengar ucapan Mahesa Amping yang tertujuk kepadanya, seketika wanita itu memandang Mahesa Amping Sebagai seorang yang mengerti ilmu Kanuragan, wanita itu tidak menyalahkan lelaki muda dihadapannya itu Dirinya juga menyaksikan apa yang terjadi di akhir pertempuran itu Jangan persalahkan dirimu, aku menyaksikan apa yang telah terjadi Chuan Senapati hanya membela diri, berkata wanita itu kepada Mahesa Amping dengan matu dan wajah masih basah penuh air mata Sementara itu malam di pedalaman hutan mada sudah berlalu menyisakan waktunya yang sedikit Pagi nampaknya akan segera datang menjelang Terima kasih telah menolongku, berkata wanita itu sambil merangkapkan kedua tangannya di dadanya perlahan kepada Mahesa Amping Mahesa Amping membalas dengan sikap dan laku yang sama Aku tidak sendiri, ada orang lain yang juga telah membantu menolongmu, berkata Mahesa Amping kepada wanita itu Dan orang itu masih ada di sekitar kita, berkata kembali Mahesa Amping yang dengan pendengarannya yang tajam dapat mengetahui ada orang lain yang masih bersembunyi tidak ingin menampakkan dirinya Mahesa Amping merasa yakin bahwa orang yang bersembunyi itulah yang melemparkan kerikil kedua selain dirinya Ternyata ucapan Mahesa Amping bukan cuma kepada wanita itu, tapi sebenarnya ditujukan kepada orang yang masih bersembunyi tidak ingin menampakkan dirinya Tiba-tiba saja sekitar hutan mada seperti berputar, ternyata ada angin berputar seperti angin puyuh mendara seluruh daun dan tangkai di sekitarnya ikut berputar bergerak Maafkan aku nariratih, aku belum dapat menampakkan diriku di hadapanmu, terdengar suara yang menggema datang di atas suara angin yang menderu Baktikanlah dirimu kepada tuan senapati dari singasari ini, para dewata telah memilih dirinya untuk membesarkan bayi kita Pada saatnya aku akan menjemputmu, terdengar kembali suara yang menggema datang di atas suara angin yang menderu Kakang Dharma Yasa, bergumam wanita itu yang bernama Nariratih menyebut sebuah nama Perlahan suara angin tidak terdengar lagi, suasana malah menjelang pagi itu di hutan mada menjadi begitu sepi dan sunyi Para penghuni hutan mada mungkin masih meringkuk di sarangnya masing-masing Orang-orang pada pokan teratai putih pasti tidak akan menerima kembali diriku Dapatkah aku berbakti kepada muahai tuan senapati? Bertanya Nariratih penuh keraguan kepada Mahesa Amping Mahesa Amping tersenyum menatap wajah Nariratih yang masih basah air mata Hati Mahesa Amping merasa kasihan dan iba melihat apa yang telah dialami oleh wanita itu Aku akan melindungi dirimu, juga akan membesarkan bayimu sebagaimana keinginan suamimu Berkata Mahesa Amping dengan wajah penuh senyum berharap wanita itu akan terhibur Benar saja yang diharapkan oleh Mahesa Amping, begitu gembiranya mendengar kesanggupan Mahesa Amping, terutama kesanggupan Mahesa Amping untuk membesarkan bayinya Terima kasih tuan senapati, aku akan berbakti kepadamu, berkata wanita itu penuh kegembiraan Sementara itu temaram warna malam sudah semakin menyusut, wajah pagi di hutan mada perlahan mengisi tiap sudut Sayup-sayup terdengar suara ayam malas saling bersahutan Beberapa burung kecil sudah mulai mencicit Akhirnya suara hutan pagi pun nyaris sempurna, begitu ramainya menyambut datangnya sinar matahari, sinar kehidupan pagi Jasadki karma palau harus disempurnakan, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih yang hanya menganggukan kepalanya Dirinya masih dicekam rasa sedih mengenang kepergian ayahnya untuk selama-lamanya Terlihat Mahesa Amping dengan peralatan apa adanya tengah mencoba membuat sebuah lubang Jasadki karma pala telah kita sempurnakan, semoga arwahnya dapat tenang di alam keabadian Berkata Mahesa Amping ketika telah selesai menyempurnakan Jasadki karma pala dalam sebuah pemakaman sederhana di bawah sebuah pohon besar di hutan mada Terima kasih telah menyempurnakan Jasadayahku, berkata Nari Ratih penuh rasa terima kasih kepada Mahesa Amping Apakah bayimu sudah memiliki sebuah nama? bertanya Mahesa Amping sambil menatap bayi di dalam dekapan Nari Ratih yang masih nampak tidurnya Belum, berkata Nari Ratih ikut memandang bayinya Ku serahkan Tuan Senapati memberi hadiah nama untuk bayi ini, berkata kembali Nari Ratih kepada Mahesa Amping Bolehkah aku memegangnya? berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Silahkan, berkata Nari Ratih menyerahkan bayinya kepada Mahesa Amping Mulai hari ini aku akan menjadi ayah angkatmu, berkata Mahesa Amping menimang-nimang bayi di dalam dekapannya penuh rasa suka kepada bayi itu Bayi itu sudah tidak sabar menunggu sebuah nama dari ayah angkatnya, berkata Nari Ratih merasa gembira melihat Mahesa Amping begitu menyukai bayinya Kelak bayi ini akan menjadi orang besar berkata Mahesa Amping sambil menatap ke atas langit, dilihatnya sebuah awan yang sepertinya tidak mau pergi tetap berada di atas kepala mereka Gajah Mada, mudah-mudahan dengan nama ini akan menjadi manusia berguna, mengantar kejayaan, kesejahteraan dan kemakmuran di bumi ini, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Nama yang bagus, berkata Nari Ratih gembira mendapatkan sebuah hadiah nama untuk bayinya Namun ketika Mahesa Amping hendak menyerahkan bayi itu, dilihatnya ada sebuah tanda titik berderet 3-2 buah sangat rata di pundak belakang kanannya, sehingga bila dijumlahkan titik itu berjumlah 6 titik Apakah kalian telah memberi jarah kepada bayi ini? bertanya Mahesa Amping kepada Nari Ratih tentang tanda yang ada di tubuh Gajah Mada Kami tidak menjarahnya, tanda itu ada sejak lahir, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping tentang tanda di tubuh Gajah Mada Apakah bayi ini terlahir di saat gerhana matahari? bertanya Mahesa Amping kepada Nari Ratih Benar, aku melahirkannya di saat gerhana matahari setahun yang lalu, berkata Nari Ratih Menurut cerita para orang tua, bayi yang lahir di saat gerhana matahari akan menjadi manusia pilihan, sangat cerdas dan kuat, dan mempunyai sebuah tanda, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Apakah tanda itu akan menyusahkannya? bertanya Nari Ratih kepada Mahesa Amping penuh kekhawatiran Tanda itu akan menyusahkannya, orang-orang sakti pasti akan menginginkannya, memperebutkannya dengan berbagai alasan, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Kita harus menyembunyikan tanda itu, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping Bukan hanya menyembunyikannya, tapi menghilangkannya, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Menghilangkannya, bertanya Nari Ratih penuh keraguan kepada Mahesa Amping Bila Nari Ratih menyetujuinya, aku dapat melakukannya, berkata Mahesa Amping tersenyum atas keraguan Nari Ratih Menurut cerita para orang tua, bayi yang lahir di saat gerhana matahari harus menyembunyikan namanya dengan nama lain Berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Aku serahkan kepada Tuan Senapati memberi nama lain yang kedua, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping Kelak bila telah dewasa, ketika menemui jodohnya, baru nama aslinya dibuka diketahui oleh semua orang, berkata kembali Mahesa Amping Siapa nama kedua dari puteraku ini Wahai Tuan Senapati, bertanya Nari Ratih tidak sabar Karena Gajah Mada putera angkatku, ku beri nama lain sebagai Mahesa Muksa, berkata Mahesa Amping penuh kegembiraan Mendapatkan sebuah nama lain untuk Gajah Mada Dua nama yang sama bagusnya, berkata Nari Ratih juga penuh kegembiraan Ini adalah rahasia besar yang harus kita tutup rapat-rapat, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Aku akan menjaganya, berkata Nari Ratih dengan penuh kesungguhan Saatnya menghilangkan tanda di tubuh Mahesa Muksa, berkata Mahesa Amping sambil meminta Nari Ratih menyerahkan Mahesa Muksa kepadanya Terlihat Mahesa Amping berjalan mendekati sebuah batu besar yang datar di sekitar hutan Mada diikuti oleh Nari Ratih yang berjalan di belakangnya Diletakannya Mahesa Muksa di atas batu itu tertelungkap Anehnya Mahesa Muksa tidak menangis sebagaimana seorang bayi pada umumnya Maka dengan kekuatan hawa panasnya, Mahesa Amping meletakkan satu telapak tangannya di atas pundak Mahesa Muksa, menutupi tanda yang ada di tubuh Mahesa Muksa Perlakuan itu berlangsung begitu cepatnya, ketika Mahesa Amping mengangkat telapak tangannya, tanda yang ada di tubuh Mahesa Muksa telah tidak ada lagi, hanya ada sebuah tanda kulit yang terbakar Dalam beberapa hari, kulit yang terbakar itu akan kembali seperti sedia kalah, berkata Mahesa Amping sambil menyerahkan kembali Mahesa Muksa kepada ibunya, Nari Ratih Rahasia tanda ini hanya kita berdua yang mengetahuinya, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Aku akan menjaganya, berkata Nari Ratih dengan wajah penuh kesanggupan sebagaimana pada saat untuk merahasiakan nama Gajah Mada Tanda lahir pada Mahesa Muksa sudah tidak ada lagi, namun tanda awan di langit yang selalu menaunginya tidak juga menghilang, berkata Mahesa Amping sambil menunjuk awan yang masih saja tidak pergi, selalu berada di atas mereka Semoga tidak ada yang melihat tanda awan itu, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping Sementara itu matahari pagi sudah mulai beranjak naik, sinarnya masuk menembus celah-celah ranting dan daun di hutan Mada yang pekat itu Mari ikut bersamaku kepada pokan pemecutan, selama ini aku tinggal di sana, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Amping tentang tempat tinggalnya selama itu yaitu di sebuah padepokan pemecutan, sebuah padepokan yang dibangunnya bersama Empu Dangka Sebagai seorang prajurit senapati khusus, tidak ada kewajiban atas dirinya untuk berdiam di sebuah tempat Bersama Empu Dangka, Mahesa Amping dan pasukannya telah banyak membina para pecalang muda di seluruh Balidwipa sebagai prajurit Balidwipa yang mandiri Sebuah kekuatan yang mengakar dari setiap padukuhan-padukuhan di seluruh Balidwipa Atas perkenan dari Rakrian Demung Sasana Bungalan, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah mendirikan sebuah padepokan baru Sebuah padepokan yang akan menjadi kekuatan baru di selatan Balidwipa Sebuah padepokan yang akan melahirkan manusia-manusia yang berbudi dan berilmu Di padepokan ini para cantrik disamping mendalami ilmu kajuan Mereka juga diajarkan ilmu kanuragan dengan garis ilmu murni perguruan Empu Dangka yang mempunyai ciri khas sebagai perguruan orang bercambuk Itulah sebabnya padepokan mereka dinamai sebagai padepokan pemecutan Terlihat Mahesa Amping melangkah perlahan beriring berjalan bersama nari ratih yang berjalan sambil menggendong anaknya Mahesa Muksa Tidak mudah memang berjalan di tengah hutan yang pekat dipenuhi semak belukar sambil menggendong seorang bayi Ketika matahari menjelang di atas puncaknya, mereka baru dapat keluar dari hutan itu Padepokan pemecutan ada di belakang bukit itu, berkata Mahesa Amping sambil menunjuk sebuah bukit yang jauh Nari ratih tidak menjawab, hanya tersenyum menata para sebuah bukit yang ditunjuk oleh Mahesa Amping Ketika matahari di atas puncaknya, panas begitu Menyengat Tapi mereka tidak merasakannya, karena sepanjang perjalanan mereka selalu dilindungi oleh gumpalan awan tebal yang selalu mengiringi kemanapun mereka melangkah Kita beristirahat sejenak, berkata Mahesa Amping kepada Nari ratih ketika di dekat mereka terlihat sebuah sungai kecil berbatu Airnya mengalir begitu jernih Di pinggir sungai biasanya banyak tumbuh tanaman kimpul, berkata Mahesa Amping kepada Nari ratih yang sudah duduk meluruskan kakinya di bawah sebuah pohon besar yang akarnya terlihat menyembul di atas tanah Sementara itu Mahesa Moksa telah direbahkannya di sisi dua akar kayu Terlihat Mahesa Amping tengah menyusuri tepian sungai, akhirnya ditemuinya serumpun tanaman kimpul yang ternyata banyak tumbuh di sekitar sungai kecil itu Seorang senapati yang bersahaya, berkata Nari ratih dalam hati melihat Mahesa Amping tengah membuat sebuah perapian, menyiapkan makanan untuk sekedar pengganjal perut mereka di silang itu Akhirnya setelah merasa cukup beristirahat, mereka segera melanjutkan perjalanan menuju ke padepokan pemecutan Ternyata mereka tidak mendaki bukit itu, hanya melintas jalan memutarinya Sementara itu angin sepoi basah kadang datang membelai rambut dan pakaian mereka dalam perjalanan di tengah hijaunya alam perbukitan yang teduh Padepokan pemecutan sudah dekat, berkata Mahesa Amping ketika mereka memasuki sebuah kademangan yang cukup ramai Setelah melewati beberapa pematang sawah dan bulak yang panjang, akhirnya mereka telah melihat sebuah padepokan yang cukup besar berdiri di sebuah lereng perbukitan yang cukup luas Terlihat dari tempat kejauhan Itukah padepokan pemecutan, berkata Nari Ratih ketika melihat sebuah bangunan yang cukup besar dikelilingi pagar kayu yang cukup tinggi terlihat dari kejauhan Terlintas dalam gambaran pikiran Nari Ratih padepokan teratai putih, sebuah tempat yang tidak akan pernah dilupakannya karena disanalah dirinya dibesarkan Terbayang pula saat-saat dirinya bersama ayahnya Ki Karma Pala yang begitu memanjakannya serta mencintainya sebagaimana dirinya Namun terlintas pula saat-saat yang begitu memilukan, penuh duka dan estapa ketika dirinya harus dipisahkan, harus dijauhkan dari ayah dan bayinya Benar, itulah padepokan pemecutan, berkata Mahesa Amping memecahkan semua lamunan dan pikiran Nari Ratih Terlihat mereka telah sampai di regol pintu padepokan pemecutan Seorang cantrik yang ada di halaman menyambut kedatangan mereka Selamat datang Tuan Senapati, berkata seorang cantrik itu kepada Mahesa Amping Selamat berjumpa kembali Putu Risang, berkata Mahesa Amping kepada pemuda itu sambil menepuk pundaknya yang tegap dan bidang Terlihat beberapa otot yang berisi di seluruh tubuhnya sebagai pertanda pemuda itu sering berlatih disanggar membangun kekuatan wadaknya Dimana Empu Dangka dan para cantrik, bertanya Mahesa Amping kepada cantrik itu Empu Dangka dan para cantrik tengah berada disanggar Terpaksa aku disini sendiri menjaga gabah basah agar tidak habis dicuri burung dan ayam Berkata cantrik itu kepada Mahesa Amping sambil menunjuk hamparan gabah padi yang tengah dijemur di halaman itu Ternyata hasil panen kita cukup bagus, berkata Mahesa Amping sambil menjumput gabah yang tengah dijemur itu, memeriksa dan melepaskannya kembali Terlihat Mahesa Amping tersenyum ketika Putu Risang memperhatikan Nari Ratih yang tengah mendekat Mahesa Muksa Ini Nari Ratih dan putranya Mahesa Muksa, mereka akan tinggal bersama kita Berkata Mahesa Amping memperkenalkan Nari Ratih dan putranya kepada Putu Risang Perkenalkan namaku Putu Risang, mudah-mudahan Nari Ratih dan putranya menjadi betah tinggal bersama kami Berkata Putu Risang memperkenalkan dirinya dengan merangkapkan kedua tangannya di depan dadanya sebagai tanda kehormatannya Nari Ratih membalasnya dengan sedikit membungkukan badannya dengan wajah penuh keramahan dan sangat menyenangi sikap Putu Risang yang terlihat masih begitu lugu layaknya seorang pemuda yang baru beranjak dewasa Namun sikapnya sepertinya seorang yang terdidik Diam-diam Nari Ratih mengagumi orang-orang yang telah membina salah satu dari beberapa cantrik yang ada di padepokan pemecutan itu Silahkan kamu melanjutkan tugasmu, kami akan bersih-bersih diri Berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang sambil mengajak Nari Ratih untuk mengikutinya Sementara itu hari masih terang, matahari sore di atas padepokan pemecutan masih terlihat memancarkan cahayanya yang teduh Sore itu langit di atas padepokan pemecutan begitu cerah Udara pun sangat sejuk dingin menyegarkan karena padepokan itu berdiri di atas lereng perbukitan yang cukup tinggi Pemandangan dari pendapa ini begitu indah Berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping ketika sore itu setelah bersih-bersih diri mereka sudah berada di pendapa pemecutan Menikmati pemandangan alam di depan pendapa pemecutan yang begitu indah Terlihat hamparan sawah yang berjenjang bertingkat-tingkat dan bukit yang hijau sejauh mati memandang Mahesa tidak menjawabnya, hanya sedikit tersenyum Dalam hati merasa gembira melihat Nari Ratih sepertinya menyenangi kehidupan di padepokan pemecutan Terdengar suara derit pintu yang terbuka, ternyata dari balik pintu itu muncul Putu Risang Seorang pemuda yang selalu penuh ceria dan bersemangat menyampaikan kabar bahwa dirinya telah menyiapkan bilik untuk Nari Ratih dan putranya Mahesa Meksa Putu Risang telah menyiapkan bilik untuk kalian, beristirahatlah Berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih memintanya untuk beristirahat meski hari masih sore Bila perlu apapun, katakanlah kepada Putu Risang, berkata kembali Mahesa Amping Terlihat Nari Ratih bersama putranya masuk ke dalam diantar oleh Putu Risang Dan tidak lama berselang muncul empu dangka yang sudah selesai memberikan Beberapa pengarahan kepada para cantrik di sanggar tertutup Kami di sini sangat mengkhawatirkan Tuan Senapati, berkata empu dangka kepada Mahesa Amping Dari Pura Indra Kila, aku mampir ke beberapa tempat, berkata Mahesa Amping bercerita tentang perjalanannya, termasuk tentang peristiwa di hutan mada Mudah-mudahan kehadirannya di sini dapat menenteramkan hatinya, berkata empu dangka setelah mendengar cerita dari Mahesa Amping tentang Nari Ratih Terima kasih atas kesediaan empu dangka menerima mereka di pada pokan ini, berkata Mahesa Amping kepada empu dangka Pada pokan ini adalah rumah kita, siapapun yang ada di pada pokan ini adalah keluarga kita, berkata empu dangka dengan senyumnya yang sareh Sementara itu waktu terus berlalu, Mahesa Amping dan empu dangka masih terlihat masih berbincang-bincang di pendapat pada pokan pemecutan itu Banyak hal yang mereka perbincangan, mulai dari suasana keamanan dan kesejahteraan di Bali Dwi Pa sejak kekuasaan dikendalikan oleh Rakrian Demung Sasana Bungalan Mereka juga membicarakan beberapa hal mengenai kemajuan para cantrik di pada pokan pemecutan Tidak terasa waktu terus berlalu, senja telah berganti malam Dan malam pun berlalu dalam kesepiannya Langit malam telah memayungi pada pokan pemecutan, menjaganya bersama bintang-bintang yang bersinar jauh sepanjang malam Pagi yang indah, berkata Mahesa Amping kepada empu dangka yang sudah terbangun di awal pagi Pagi yang cerah, berkata empu dangka sambil memandang batas ujung cakrawala Terlihat beberapa cantrik tengah melaksanakan berbagai tugasnya masing-masing Beberapa cantrik yang mendapat tugas mengolah sawah dan ladang terlihat di pagi itu sudah keluar dari regol pintu halaman pada pokan pemecutan Terdengar suara langkah kaki di atas panggung kayu Ternyata Putu Risang yang datang membawa minuman hangat dan beberapa potong jagung rebus Selesai sarapan, kita ke tepian sungai di hutan cemara, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang Bukan main gembiranya hati Putu Risang diajak oleh Mahesa Amping ke tepian sungai di hutan cemara yang tidak begitu jauh letaknya berada di sisi kanan pada pokan pemecutan Disitulah pada saat-saat tiap sepekan Putu Risang berlatihkan huragan di bawah pengawasan langsung dari Mahesa Amping Aku akan menyiapkan diri, berkata Putu Risang dengan penuh gembira Kulihat anak itu punya bakat yang kuat serta semangat yang besar, aku menyukainya, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka ketika Putu Risang sudah tidak terlihat lagi masuk ke dalam Kita perlu orang-orang seperti Putu Risang yang akan menjadi penerus mempertahankan keberadaan pada pokan ini, berkata Empu Dangka Perlihatkan kemajuanmu selama ku tinggalkan, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang Terlihat Putu Risang maju menghadap Mahesa Amping Perlahan sudah melakukan gerakan jurus-jurusnya Namun perlahan juga gerakannya menjadi semakin cepat Akhirnya lambat laun gerakannya menjadi perlahan kembali Gerakanmu sudah hampir sempurna, sekarang hadapilah aku, berkata Mahesa Amping sambil maju menghadapan Seranglah aku, berkata kembali Mahesa Amping kepada Putu Risang Terlihat Putu Risang tidak ragu lagi menyerang ke arah Mahesa Amping Namun dengan mudahnya Mahesa Amping mengelak serangan itu dan tidak balas menyerang tapi menunggu serangan Putu Risang selanjutnya Dalam beberapa serangan, terlihat Mahesa Amping membalas serangan Putu Risang Maka dalam sekali serangan itu telah langsung telak menghajar Putu Risang yang terlihat terjerembab di atas tanah lunak berumput Bangkitlah wahai anak muda, berkata Mahesa Amping dengan wajah penuh senyum kepada Putu Risang Kesalahanmu adalah tidak memikirkan kemungkinan bahwa seranganmu akan dibalas, sekarang lakukan serangan dengan menambah beberapa kemungkinan balasan dari lawanmu, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang Seperti permainan macanan, berkata Putu Risang dengan gembira menangkap parahan bimbingan Mahesa Amping Otak Putu Risang memang termasuk encer, apa yang dimaksudkan oleh Mahesa Amping langsung dapat dicernanya Namun dalam beberapa gebrakan, terlihat Putu Risang kembali tersungkur di tanah lunak berumput Kesalahan kamu kedua adalah bahwa kamu tidak memikirkan bahwa lawanmu akan membaca tipu musliatmu, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum menatap Putu Risang yang manggut-manggut mengerti kesalahannya Sementara itu matahari di atas hutan cemara terlihat sudah mulai beranjak naik ke puncaknya Namun kerimbunan pohon di sekitar tepian sungai itu menjadikan suasana di situ tetap teduh dan sejuk, terutama mana kala angin semilir datang membawa udara segar yang menyejukkan Bersihkan dirimu, kita kembali kepada Pokan, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang Namun ketika Putu Risang sudah membersihkan dirinya mandi di sungai yang jernih itu, ternyata Mahesa Amping tidak memperlihatkan keinginannya untuk meninggalkan tepian sungai itu Siapapun yang masih ingin bermain sembunyi-sembunyian, sebaiknya keluar, berkata Mahesa Amping dengan suara bergema ke segala penjuru Putu Risang yang mendengar suara Mahesa Amping terkejut dibuatnya, matanya menatap berkeliling ke semua tempat, tidak juga ditemukan sesuatu yang mencurigakan Namun tidak lama berselang muncul dari sebuah belukar seorang lelaki berjubah putih datang mendekati Mahesa Amping Selamat berjumpa kembali Kijabarantas, berkata Mahesa Amping berdiri dari duduknya menyambut kedatangan orang itu yang ternyata Kijabarantas Aku jadi malu, cuwon senapati pasti telah mengetahui kedatanganku sejak lama, berkata Kijabarantas Dengan senyumnya, terima kasih telah mengurangi beban lawanku di hutan mada, berkata kembali Kijabarantas Pasti ada hal yang sangat penting sekali yang membawa langkah Kijabarantas datang ke sini, berkata Mahesa Amping kepada Kijabarantas Mengenai bayi itu, berkata Kijabarantas singkat Jadi Kijabarantas masih menginginkan bayi itu, berkata Mahesa Amping kepada Kijabarantas Tidak ada lagi keinginan itu, apalagi setelah melihat sepak terjang cuwon senapati melumpuhkan lima orang pada pokan teratai putih dengan satu gebrakan, berkata Kijabarantas sambil tersenyum Aku jadi malu bahwa dengan ilmuku yang cetek ini masih ingin merebutnya darimu, berkata kembali Kijabarantas Kedatanganku ke sini adalah untuk memberitahukan tuwon senapati, bahwa orang-orang pada pokan teratai putih telah mengundang delapan pimpinan ksyetra alirannya dari Bali Duipa dan Jawa Duipa Berkata kembali Kijabarantas menyampaikan maksud kedatangannya yang sebenarnya Kijabarantas sekilas bercerita yang dimulai dengan pertempurannya dengan orang-orang dari pada pokan teratai putih Ternyata Kijabarantas tidak menuntaskan pertempurannya, melainkan langsung meninggalkan sisa orang pada pokan teratai putih yang bermaksud menahannya Kijabarantas bermaksud ikut mengejar orang yang membawa lari bayi itu Tapi ternyata Kijabarantas kehilangan jejak Semalaman dirinya berputar-putar di sekitar hutan mada, tapi tidak menemukan apapun Namun akhirnya keesokan harinya, dirinya menemukan empat orang dari pada pokan teratai putih yang tengah membongkar kembali sebuah makam baru Kijabarantas bersembunyi dan berhasil mendengar beberapa hal Antara lain bahwa makam baru itu adalah mayat guru mereka Hal lain yang ku dengar dari mereka adalah bahwa mereka akan mengundang delapan kesyitra aliran mereka merebut kembali bayi itu darimu Berkata Kijabarantas mengakhiri ceritanya Aku tidak menyangka bahwa masalah ini akan menjadi panjang dan berlarut, berkata Mahesa Amping kepada Kijabarantas Maaf bila aku tidak dapat berbuat banyak, berkata Kijabarantas kepada Mahesa Amping Kijabarantas telah berbuat banyak, setidaknya memungkinkan diriku untuk berjaga-jaga Berkata Mahesa Amping kepada Kijabarantas Terima kasih telah menyampaikannya kepadaku, berkata kembali Mahesa Amping Tadinya aku akan kepada pokan pemecutan, ternyata menemuimu di hutan ini, berkata Kijabarantas kepada Mahesa Amping Kami akan senang sekali bila Kijabarantas singgah sebentar kepada pokan pemecutan, berkata Mahesa Amping menawarkan Kijabarantas singgah Terima kasih, mungkin pada waktu yang lain, berkata Kijabarantas menolak secara halus permintaan Mahesa Amping untuk singgah di pada pokan pemecutan Sampai berjumpa kembali, pintu pada pokan pemecutan akan selalu terbuka untuk Kijabarantas Berkata Mahesa Amping kepada Kijabarantas yang telah bermaksud pamit diri meninggalkan hutan cemara itu Demikianlah, setelah Kijabarantas meninggalkan hutan cemara, Mahesa Amping dan Putu Risang kembali kepada pokan pemecutan Pada pokan teratai putih adalah salah satu dari sembilan kshetra aliran agama penyembah bulan dan matahari yang ada di Bali Dwipa dan Jawa Dwipa Berkata Empu Dangka yang mengenal beberapa hal dari aliran agama ini kepada Mahesa Amping Artinya delapan orang setingkat ilmunya dengan Ki Karma Pala akan mendatangiku, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka Kita akan menghadapinya bersama, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping Benar, kita berdua tanpa melibatkan siapapun di pada pokan pemecutan ini, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka Terlihat di atas halaman sekawanan burung perenjak melintas, mungkin akan kembali ke sarangnya setelah sepanjang hari bergembira mendapatkan makanan yang cukup Namun tiba-tiba saja seekor burung gelatik batu menyambar salah satu dari burung perenjak itu Meski tubuh mereka sama besar, burung gelatik itu dapat membawa burung perenjak naas itu turun ke halaman pada pokan pemecutan dengan menancapkan paruhnya di leher burung perenjak Maka dengan beberapa pentelan paruhnya yang tajam, burung perenjak kecil itu langsung tidak berdaya Terlihat burung gelatik batu itu tengah memakan bangkai burung perenjak yang kurang beruntung itu, disaksikan oleh Mahesa Amping dengan metel, tidak berkedip Aku tidak ingin satupun cantrik pada pokan pemecutan menjadi korban sia-sia sebagaimana burung perenjak kecil Itu, berkata Mahesa Amping sambil terus menyaksikan burung gelatik batu yang masih terus mengoyak tubuh burung perenjak kecil di depan halaman pada pokan pemecutan Kita pasrahkan diri kita semua di dalam perlindungan gusti yang maha agung, berkata Empu Dangka Langit sore di atas pada pokan pemecutan hari itu sangat begitu cerahnya, awan putih seputih kapas menghiasi cakrawala langit biru Cahaya matahari bersinar teduh menerangi hutan cemara, tanah sawah ladang dan bukit-bukit biru seperti lukisan alam yang indah penuh Keasrian menghiasi pandangan sejauh matu memandang di depan pendapa pada pokan pemecutan Terdengar suara langkah kaki yang lembut keluar dari pintu utama Ternyata Nari Ratih yang muncul keluar dari balik pintu itu sambil membawa sebuah baki kayu berisi minuman dan beberapa jagung rebus yang masih hangat Maha Samuksa sedang tidur, jadi aku dapat membantu menyiapkan hidangan ini untuk kalian, berkata Nari Ratih sambil meletakkan baki kayu yang dibawanya dengan penuh senyum Terima kasih, berkata Empu Dangka kepada Nari Ratih Di pada pokan teratai putih aku biasa melayani ayahku, di sini aku merasa terhibur dapat melayani kalian berdua, berkata Nari Ratih penuh kegembiraan Mudah-mudahan Nari Ratih dapat kerasan tinggal di pada pokan ini, berkata Empu Dangka kepada Nari Ratih yang telah memindahkan minuman dan makanan dari bakinya Penghuni pada pokan ini sangat baik kepadaku, berkata Nari Ratih yang sudah berdiri sambil mendekap bakinya yang sudah kosong Aku akan kembali ke dalam, berkata kembali Nari Ratih sambil membalikan tubuhnya melangkah dan menghilang di balik pintu utama Sementara itu matahari di pada pokan pemecutan itu sudah terlihat bergeser surut di ujung tepian barat bumi Lengkung langit sudah berwarna senja bening kelabu dihiasi dengan beberapa kale lawar yang sudah keluar melintas terbang Penuh kegembiraan menyambut malam yang sebentar lagi akan datang mengganti warna hari dan kehidupan Di halaman pada pokan pemecutan, dua orang cantrik masih terlihat tengah mengumpulkan gabah padi kering yang sudah sejak pagi dijemur di bawah cahaya matahari yang akan dibawa dan disimpan di lumbung sebagai persediaan makanan hingga datangnya panen yang akan datang Malam akan datang mengganti warna hari dan kehidupan, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka sambil menatap regol pintu halaman pada pokan pemecutan Warna hari dan kehidupan selalu berubah, tidak pernah langgeng Hari ini dan hari esok corak dan geraknya tidak akan pernah sama, berkata Empu Dangka menagapi perkataan Mahesa Amping yang masih menatap regol pintu halaman pada pokan pemecutan Ada tamu yang datang, berkata Mahesa Amping berbisik kepada Empu Dangka yang sama-sama tengah memandang regol pintu halaman pada pokan pemecutan Keremangan di ujung senja itu tidak mengurangi ketajaman penglihatan Mahesa Amping dan Empu Dangka Mereka melihat dua orang cantrik yang ada di halaman pada pokan pemecutan itu datang menghampiri orang-orang yang baru datang itu Bagian 2 Ada tamu yang hendak menemui Tuan Senapati, berkata salah seorang cantrik yang baru datang dari regol halaman depan Bawalah ke pendapa ini, berkata Mahesa Amping tanpa menanyakan siapa dan apa tujuannya Maka cantrik itu segera kembali ke regol halaman depan, memberitahukan kepada tamu yang datang itu bahwa Mahesa Amping menerima kunjungan mereka Dari pendapa Mahesa Amping dan Empu Dangka melihat ada dua orang lelaki dan dua anak kecil bersama mereka Terlihat dua orang cantrik mengantar dan mengiringi mereka menuju pendapa Arga Lanang, terkejut Mahesa Amping setelah mengetahui salah satu di antara mereka ternyata adalah Arga Lanang Selamat berjumpa kembali wahai sahabatku, berkata Arga Lanang ketika sudah naik ke atas tangga pendapa pada pokan Pamecutan Bukan main terharu dan senangnya Mahesa Amping dan Arga Lanang, terlihat mereka saling berpelukan sebagaimana dua orang sahabat yang sudah lama tidak berjumpa Berterima kasihlah padaku, aku telah jauh-jauh mengantarkan putramu dari tanah Melayu, berkata Arga Lanang sambil menepuk pundak Mahesa Amping menunjuk salah seorang lelaki kecil yang bersamanya Aditya Warman, inilah ayahmu, berkata pula Arga Lanang kepada Aditya Warman Mahesa Amping dengan matah, tidak berkedip melihat seorang lelaki kecil datang mendekatinya Putraku, berkata Mahesa Amping memeluk Aditya Warman penuh keharuan dan kegembiraan bercampur aduk memenuhi seluruh perasaan hatinya Bundaku sering bercerita tentang ayah, apakah ayah merindukan bunda, berkata Aditya Warman kepada Mahesa Amping Aku sangat merindukan kalian, bersama kalian adalah mimpi-mimpiku yang paling indah, berkata Mahesa Amping tersenyum memandang putranya Aditya Warman Sementara itu seorang lelaki kecil yang lain, yang ternyata adalah Jayanagara ikut merasa bergembira melihat saudara sepupunya telah menemui ayah kandungnya sendiri Ternyata ayahmu sama gagahnya dengan ayahku, berkata Jayanagara kepada Aditya Warman yang masih merapat di samping ayahnya Mahesa Amping Jayanagara ini adalah putra Raden Wijaya, berkata Argalanang kepada Mahesa Amping Mendekatlah wahai putra sahabatku, berkata Mahesa Amping kepada Jayanagara Terlihat Jayanagara mendekati Mahesa Amping Wajahmu sangat mirip dengan ayahmu, sama-sama Tampan, berkata Mahesa Amping sambil mengusap lembut rambut kepala anak itu Argalanang tidak lupa juga memperkenalkan pendeta Gunakara kepada Mahesa Amping Selamat datang di padepokan pemecutan, berkata Mahesa Amping penuh hormat kepada pendeta Gunakara Dan akhirnya Empu Dangka mendapat kesempatan untuk diperkenalkan oleh semua tamu-tamunya Mahesa Amping Perkenalkan Empu Dangka, orang tuaku di Bali Dwi Pak ini, berkata Mahesa Amping memperkenalkan Empu Dangka kepada Argalanang dan Gunakara Juga kepada Jayanagara dan Aditya Warman Demikianlah, suasana di pendeta Padepokan itu menjadi begitu ramai Mahesa Amping mempersilahkan semua tamunya untuk bersih-bersih diri setelah melakukan perjalanan panjang Setelah itu diadakanlah perjamuan besar menyambut kedatangan mereka Setelah perjamuan telah selesai, hari sudah mulai memasuki malam Mahesa Amping meminta Putu Risang membawa Aditya Warman dan Jayanagara ke tempat yang telah disiapkan untuk beristirahat Hari sudah menjadi malam, ajaklah kedua adikmu ini untuk beristirahat, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang Setelah Putu Risang bersama Aditya Warman dan Jayaraga masuk ke dalam untuk beristirahat, Argalanang memulai cerita perjalanannya Mulai dari Tanah Melayu ke Bandar Canggu dan akhirnya sampai juga ke Bali Dwi Pak Argalanang juga bercerita tentang kawan perjalanannya pendeta Gunakara Bukan main kagetnya Mahesa Amping ketika mendengar cerita tentang pendeta Gunakara yang datang ke Bali Dwi Pak hanya untuk mencari seorang bayi lelaki yang dipercaya adalah titisan dari guru besarnya yang telahir kembali di dunia ini Hari ini umur bayi itu telah berusia 12 purnama 9 hari, berkata pendeta Gunakara menambahkan cerita Argalanang Apakah bayi itu punya sebuah pertanda? bertanya Mahesa Amping dengan hati berdebar kepada pendeta Gunakara Bayi itu mempunyai sebuah tanda di pundaknya, berkata pendeta Gunakara kepada Mahesa Amping Terlihat Mahesa Amping manggut-manggut sendiri, berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya mendengar perkataan pendeta Gunakara tentang pertanda bayi yang sedang dicarinya itu Sementara itu malam sudah semakin larut, Mahesa Amping mempersilahkan Argalanang dan pendeta Gunakara untuk beristirahat Beristirahatlah, kalian pasti sangat lelah, berkata Mahesa Amping kepada kedua tamunya Demikianlah, pendapa pada pokan pemecutan itu sudah menjadi lengang Pelita malam yang tergantung cahaya kuning melenggut terkantuk-kantuk Semua penghuninya sudah masuk ke biliknya masing-masing Sementara itu Mahesa Amping di biliknya masih juga belum dapat memejamkan matanya Terbayang wajah pendeta Gunakara yang tengah mencari seorang bayi dengan pertanda yang sama pada Mahesa Muksa Ingin rasanya hari menjadi lekas pagi, berharap segera Memberitahukan Nari Ratih untuk lebih berhati-hati Bergerak perputar di antara kesuraman bayi yang-bayi yang perasaan hati Mahesa Amping Ada kegembiraan yang mendalam telah dipertemukan dengan Aditya Warman putranya Ingin rasanya menjelang pagi untuk melihat kembali anak itu Mengajaknya bermain bersama mengisi hari-hari sepanjang hari Aku akan membesarkan putraku, menjaganya hingga sayapnya tumbuh Berkata Mahesa Amping dalam hati sambil berbaring di peraduannya Akhirnya perlahan Mahesa Amping sudah dapat memejamkan matanya dan terhidur Angin dingin dan kabut putih perlahan turun menyelimuti pada pokan pemecutan yang berada di sebuah lereng perbukitan Langit diatasnya berwarna hitam kelam ditumbuhi beberapa bintang Bulan sabit redup terhalang awan masih menjaga bumi malam yang sunyi Dan waktupun terus berlalu, sekelompok kalelawar telah kembali ke sorangnya Seng Fajar telah mulai bangun mengintip bumi Perlahan mengusir kegelapan malam di atas langit pada pokan pemecutan Pagi itu Mahesa Amping sudah terbangun langsung keluar dari biliknya menuju Pakiwan untuk bersih-bersih Ternyata di sana sudah ditemuinya Putu Risang yang telah terbangun lebih awal tengah mengisi gentong-gentong air Aditya Warman dan Jaya Negara belum bangun, bertanya Mahesa Amping kepada Putu Risang Tidurnya sangat lelap, aku merasa kasehan untuk membangunkan mereka, berkata Putu Risang kepada Mahesa Amping Mereka pasti sangat begitu lelah setelah melakukan perjalanan panjang, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang Silahkan Tuan Senapati bersih-bersih lebih dulu, berkata Putu Risang kepada Mahesa Amping Demikianlah, setelah bersih-bersih Mahesa Amping langsung ke bilik Aditya Warman dan Jaya Negara Terasa hati Mahesa Amping penuh kebahagiaan memandang wajah putranya Hari memang masih begitu pagi, di istanah tanah Melayu mereka pasti sangat dimanjakan, berkata Mahesa Amping tersenyum melihat kedua anak itu masih tertidur pulas Ketika Mahesa Amping hendak menuju ke pintu utama, bersisipan dirinya dengan Nari Ratih yang baru saja keluar dari biliknya hendak ke dapur Datanglah ke hutan cemara di saat pagi sudah menjadi terang, ada yang ingin aku bicarakan di sana, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Tunggulah aku di sana, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping sambil melanjutkan langkahnya menuju dapur belakang Sementara itu Mahesa Amping langsung keluar menuju pendapa pada pokan pemecutan Ternyata Mahesa Amping tidak lama seorang diri, berturut-turut muncul empu dangka, argalanang dan pendekta gunakara Ketika pagi sudah menjadi terang, Mahesa Amping mempersilahkan argalanang dan pendekta gunakara untuk melihat-lihat kesanggar di mana para cantrik tengah berlatih Empu dangka akan menemani kalian, sementara aku Pagi ini akan mengajak kedua puteraku bermain-main, berkata Mahesa Amping kepada argalanang dan pendekta gunakara Selamat menikmati hari pertamamu sebagai seorang ayah, berkata Mpu dangka penuh senyum kepada Mahesa Amping ketika telah turun lebih dulu ditanggap pada pokan pemecutan yang disusul oleh argalanang dan pendekta gunakara Kembali Mahesa Amping seorang diri dipendapa pada pokan pemecutan Tapi itu pun tidak begitu lama, dari balik pintu utama telah keluar putu risang yang diikuti oleh Aditya Warman dan Jayagiri Hari ini aku akan mengajak kalian ke tepian sungai di hutan cemara, berkata Mahesa Amping kepada putu risang, Jayanagara dan Aditya Warman Terlihat wajah mereka bertiga begitu gembira mendengar perkataan Mahesa Amping, terutama Aditya Warman yang baru mengenal ayahnya yang selama ini selalu dirindukannya Dan dibanggakan tentunya meski hanya lewat cerita dari bundanya Dara Jingga bahwa ayahnya adalah seorang kstria yang berilmu sangat tinggi Di tanah Melayu telah dikenal dengan sebutan manusia dewa Bila aku kelak dewasa, aku akan seperti ayahku, berkata Aditya Warman dalam hati sambil memandang Mahesa Amping dari sebelahnya yang ngerat menggenggam tangannya membawanya melangkah ke arah hutan cemara Aditya Warman sangat bahagia sekali berada di sisi ayahnya, berkata pula Jayanagara dalam hati berjalan menggandeng tangan kiri Mahesa Amping ikut merasa bahagia Jayanagara dapat merasakan perasaan saudara sepupunya itu yang terlihat sangat bahagia Dan dirinya sepertinya tidak menjadi iri, bahkan sebaliknya merasa ikut berbahagia sebagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara sepupunya itu Ternyata perasaan iri itu sempat melekat singgah di hati putu risang, tapi pemuda itu segera menepisnya dengan mengatakan pada dirinya bahwa kedua anak lelaki itu adalah putera dan kemenakan Mahesa Amping Mereka berhak mendapatkan kasih sayang yang tak terhingga dari Mahesa Amping Aku ingin melihat jurus-jurus kalian, berkata Mahesa Amping kepada Aditya Warman dan Jayanagara ketika mereka telah sampai di tepian sungai hutan cemara Maka terlihat tanpa malu-malu lagi kedua anak lelaki itu berdiri bersama di hadapan Mahesa Amping Keduanya langsung menggerakkan tangan dan kaki mereka yang mungil itu seperti tengah menari menunjukkan kepada Mahesa Amping dengan penuh semangat Pasti Panglima Perang Prastawa yang melatih mereka, berkata Mahesa Amping dalam hati yang sudah dapat membaca dan mengenal gerak kedua anak lelaki kecil di hadapannya itu sebagai aliran perguruan dari Datuk Belang, ayah Prastawa di Tanah Melayu Kalian telah melakukannya dengan sempurna, berkata Mahesa Amping memuji kedua anak lelaki itu Putu Risang, ajaklah kedua adikmu ini berlari di atas batu sungai sebagaimana biasa kamu lakukan, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang untuk membawa Aditya Warman dan Jayanagara berlatih keseimbangan di atas batu sungai yang bertebaran menyembul di permukaan air sungai yang jernih dan dangkal itu Bukan main senangnya hati Mahesa Amping melihat kedua saudara sepupu itu berlari dan melompat dari satu batu sungai ke batu lainnya mengikuti Putu Risang yang berada di depan mereka Ternyata Tuan Senapati telah mempunyai seorang putra sudah sebesar itu, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping yang telah datang di tepian sungai sambil menggendong putranya Mahesa Muksa Hari ini pertama kali ku rasakan sebagai seorang ayah, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih tanpa memalingkan wajahnya terus memandang Aditya Warman yang tengah melompat dan berlari di atas batu sungai itu Apakah ada perbedaan rasa, sebagai ayah kandung dan sebagai ayah angkat, bertanya Nari Ratih kepada Mahesa Amping Mahesa Amping seperti tersentak mendengar pertanyaan itu, diam-diam dapat merasakan sebuah kecemburuhan Mahesa Amping tidak segera menjawab, dipandangnya Nari Ratih yang memalingkan wajahnya lurus sepertinya tengah memandang Putu Risang, Aditya Warman dan Jayanagara yang masih berlari dan melompat di atas batu sungai Sekilas Mahesa Amping melihat kecantikan Nari Ratih yang sempurna, beberapa helai rambutnya yang panjang terlepas dari ikatannya tergerai tertiup angin Ayah kandung dan ayah angkat adalah dua kata yang terpisah, sementara kasih sayang tidak dapat dipisahkan, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih dengan suara yang tenang dan datar Maaf, aku memang terlalu banyak menuntut darimu, berkata Nari Ratih yang telah menyadari perkataannya Terlalu menusuk, diam-diam mengutuk kebiasaan diri sendiri yang selalu menjadi perhatian sebagai wanita satu-satunya dipadepokan teratai putih dan juga sangat dimanjakan Aku harus merubah sikapku, berkata dalam hati Nari Ratih Percayalah, aku akan menjaga Mahesa Muksa sebagai aku akan menjaga puteraku sendiri, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Terima kasih, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Penuh Senyum Mudah-mudah hanyi Nari Ratih tidak berkeberatan untuk meluangkan sedikit waktu memberikan perhatian kepada puteraku dan putera sahabatku itu, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Aku akan menjaganya sebagaimana aku menjaga puteraku, berkata Nari Ratih dengan penuh senyum menggetarkan perasaan Mahesa Amping di sampingnya Tapi Mahesa Amping segera menepis perasaan itu, melemparkan pandangannya jauh di antara Tawa Aditya Warman dan Jaya Nagara yang sangat menikmati latihan mereka bersama puteri sang Orang-orang pada pokan teratai putih akan membawa delapan pemimpin kshetra merebut Mahesa Muksa dari tangan kita, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Orang-orang pada pokan teratai putih pasti telah memutar balikan kejadian yang sebenarnya kepada mereka, berkata Nari Ratih merasa cemas ketika Mahesa Amping menyebut tentang para pemimpin delapan kshetra yang diketahuinya telah mengikat janji darah kepada ayahnya Kikarmapala Dalam kesempatan itu pula Mahesa Amping menyampaikan bahwa pendeta Gunakara juga tengah mencari seorang bayi yang mempunyai pertanda sebagaimana pertanda yang ada di pundak Mahesa Muksa Pendeta dari Tibet itu bertanya Nari Ratih seperti tidak percaya Benar, kita harus merahasiakan pertanda itu darinya, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Sementara itu mentari pagi sudah mulai merangkak naik, Mahesa Amping mengajak semuanya untuk kembali kepada pokan pemecutan Terlihat Mahesa Amping menuntun Jaya Raga dan Aditya Warman diikuti Nari Ratih dan Putu Risang berjalan keluar dari hutan cemara Ketika mereka tiba di padepokan pemecutan, dilihatnya para cantrik tengah berlatih di sanggar terbuka disaksikan oleh Pempu Dangka, Arga Lanang dan Pendeta Gunakara Nari Ratih masih mengendong putranya langsung menuju pendapa, sementara itu Mahesa Amping bersama Aditya Warman, Jaya Nagara dan Putu Risang mendekati para cantrik yang tengah berlatih Terlihat Putu Risang langsung bergabung dengan para cantrik yang tengah berlatih Pemuda itu punya semangat luar biasa, berkata Mahesa Amping melihat Putu Risang yang telah bergabung bersama para cantrik Aku ingin seperti mereka, berkata Aditya Warman kepada Mahesa Amping Mahesa Amping tersenyum mendengar perkataan Putranya, bila kalian ingin seperti mereka, kalian harus punya semangat seperti mereka, berkata Mahesa Amping kepada Aditya Warman dan Jaya Raga Terlihat Mahesa Amping mempersilahkan Aditya Warman dan Jaya Negara bergabung dengan para cantri padepokan pemecutan Mahesa Amping tersenyum bangga melihat tangan dan kaki kecil mereka tengah mengikuti gerak jurus para cantrik yang tengah berlatih Kelak mereka akan menjadi para kestria yang mumpuni seperti ayah-ayah mereka, berkata Argalanang kepada Mahesa Amping yang ikut memperhatikan kedua anak lelaki kecil itu berlatih Ketika matahari sudah mulai beranjak di atas puncaknya, Empu Dangka mempersilahkan para cantrik untuk beristirahat Mahesa Amping mengajak Argalanang dan Pendeta Gunakara naik ke pendapa pada pokan pemecutan Mari kita beristirahat di atas pendapa, berkata Mahesa Amping kepada Argalanang dan Pendeta Gunakara Terlihat Mahesa Amping berjalan bersama Aditya Warman dan Jaya Negara diikuti di belakangnya Argalanang, Pendeta Gunakara, Empu Dangka tengah menuju pendapa pada pokan pemecutan Ternyata ketika mereka tiba di pendapa, Nari Ratih sudah menyiapkan hidangan makan siang untuk mereka Terima kasih Nari Ratih, pasti masakanmu sangat luar biasa, berkata Empu Dangka kepada Nari Ratih yang sudah mempersiapkan hidangan dan bermaksud kembali ke dalam rumah Jangan memuji dulu, nanti bisa kecewa, berkata Nari Ratih sambil pamit untuk kembali ke dalam Demikianlah, mereka menikmati hidangan makan siang itu di pendapa pada pokan pemecutan dengan penuh kegembiraan Ternyata aku datang di saat yang tepat, berkata seseorang yang tiba-tiba saja muncul naik ke atas pendapa pada pokan pemecutan Langsung saja bergabung ke Bancak, berkata Mahesa Amping kepada orang itu yang sepertinya sudah sangat dikenalnya dengan baik dan sepertinya sudah tidak asing lagi di pada pokan pemecutan Maka orang itu yang dipanggil Ki Bancak langsung bergabung Ketika melihat Arga Lanang dan pendeta Gunakara dengan penuh hormat dan keramahan Ki Bancak menganggukan kepalanya sebagai tanda sebuah perkenalan Perkenalkan ini sahabatku Ki Bancak, berkata Mahesa Amping kepada Arga Lanang dan pendeta Gunakara Ki Bancak pasti keluar rumah dengan kaki kanan, berkata Empu Dangka dengan penuh senyum kepada Ki Bancak Jika tidak pakai kaki kananku, aku tidak akan sampai di pada pokan ini, berkata Ki Bancak yang disambut tawa oleh semua yang ada di pendapa pada pokan pemecutan Siapakah Ki Bancak itu? Ki Bancak adalah seorang prajurit telik sandi, orang kepercayaannya Mahesa Amping yang menjadi penghubung jalur sandinya Lewat Ki Bancak situasi dan keadaan di Bali Duipa dapat diterima oleh Mahesa Amping sebagai seorang senapati Lewat Ki Bancak juga Garis perintah Mahesa Amping dapat dijalankan dengan baik Sementara itu matahari di atas pada pokan pemecutan sudah mulai bergeser turun Terlihat semua orang di pendapa pada pokan pemecutan sudah menyesaikan makan siangnya Aditya Warman dan Jaya Nagara, perkenalkan diri kalian kepada pamanmu ini Berkata Mahesa Amping kepada Aditya Warman dan Jaya Nagara meminta mereka memperkenalkan diri kepada Ki Bancak Mereka berdua adalah puteraku dan putra sahabatku Senapatira dan Wijaya, berkata Mahesa Amping kepada Ki Bancak Terlihat Aditya Warman dan Jaya Nagara merangkapkan kedua tangannya di dada menghadap dan menganggukan kepalanya kepada Ki Bancak Anak-anak yang tampan, berkata Ki Bancak penuh senyum memandang Aditya Warman dan Jaya Nagara Yang ada di sini semua adalah keluarga, silahkan Ki Bancak menyampaikan berita, berkata Mahesa Amping kepada Ki Bancak Maka dengan perlahan Ki Bancak menyampaikan beberapa hal tentang keadaan dan situasi di Bali Dwi Pa Ada satu berita yang cukup mengundang perhatian dari Mahesa Amping, yaitu tentang kedatangan sekitar 20 orang dari Jawa Dwi Pa Berita terakhir yang dapat kami terima, mereka adalah para tamu daripada Pokan Teratai Putih, berkata Ki Bancak menyampaikan beritanya Ternyata orang-orang daripada Pokan Teratai Putih masih ingin memperpanjang urusannya kepadaku Berkata Mahesa Amping perlahan sepertinya kepada diri sendiri Apakah Tuon Senapati punya urusan dengan orang-orang daripada Pokan Teratai Putih, bertanya Ki Bancak kepada Mahesa Amping Terlihat Mahesa Amping menarik nafas panjang Ada keraguan untuk menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi antara dirinya dan orang-orang daripada Pokan Teratai Putih kepada Ki Bancak Terutama di pendapa ada pendeta Gunakara yang juga punya kepentingan dengan putera angkatnya, Mahesa Muksa Namun akhirnya Mahesa Amping melepas keraguannya Dalam penilaiannya, hari ini atau nanti pendeta Gunakara pasti akan mengetahuinya juga Mahesa Amping dapat merasakan bahwa pendeta Gunakara bukan orang sembarangan Langkah kakinya yang membawanya kepada Pokan Pemecutan adalah sebuah gambaran dirinya bukan orang bodoh Pasti tengah mengikuti suara hati kebenaran, mengikuti panggraitanya yang tajam Akhirnya Mahesa Amping menceritakan tentang peristiwa di hutan mada Peristiwa yang membawanya hingga harus berurusan dengan orang-orang pada Pokan Teratai Putih Namun Mahesa Amping tidak bercerita tentang awan dan tanda di pundak Mahesa Muksa yang telah dihilangkannya Persoalan Nari Ratih dan puterannya sudah selesai di saat Ki Karma Pala menghembuskan nafasnya yang terakhir Yang dipersoalkan sekarang dari orang-orang pada Pokan Teratai Putih adalah ketidakerelaan mereka bahwa gurunya dapat dikalahkan oleh ku Berkata Mahesa Amping mengakhiri ceritanya tentang peristiwa di hutan mada beberapa hari yang lalu Pada saat Raja Adi Dewa lancana berkuasa, mereka adalah salah satu pendukung setianya Mungkin saja persoalan ini merupakan saat yang tepat bagi mereka untuk membalas rasa sakit hatinya lewat kero dan persoalan yang berbeda Berkata Empu Dangka memberikan tanggapannya Aku sependapat dengan Empu Dangka, berkata Ki Banca membenarkan pendapat dari Empu Dangka Kita cegat mereka sebelum datang kepada pokan pemecutan ini, berkata Empu Dangka Aku sependapat dengan Empu Dangka, siapkan 20 prajurit yang terbaik tanpa tanda-tanda kebesaran seorang prajurit Kita bertemu di Bukit Karanggajah, berkata Mahesa Amping kepada Ki Banca Maka terlihat Ki Banca bangkit berdiri untuk pamit diri Sampai berjumpa kembali di Bukit Karanggajah, berkata Mahesa Amping sambil mengantar Ki Banca turun dari tangga pendapat pada pokan pemecutan Aku akan turun ke Sanggar, para cantrik pasti sudah menunggu, berkata Empu Dangka yang berpamit diri untuk melihat para cantrik berlatih di Sanggar Aditya Warman dan Jaya Nagara, ikutlah bersama Empu Dangka ke Sanggar, berkata Mahesa Amping kepada Aditya Warman dan Jaya Nagara yang langsung dengan gembiranya mengikuti Empu Dangka Akhirnya hanya ada Mahesa Amping, Argalanang dan Pendepta Gunakara di pendapat pada pokan pemecutan Sudah hampir dua hari aku di sini, tapi belum melihat ada seorang bayi di pada pokan ini, berkata Pendepta Gunakara kepada Mahesa Amping yang telah duduk kembali bersama Bayi itu sekarang ada di biliknya bersama ibunya, berkata Mahesa Amping kepada Pendepa Gunakara dengan hati dan perasaan yang berdebar-debar Aku tamu di sini, perkenankan diriku ini ikut bersamamu ke Bukit Karanggajah, berkata Pendepta Gunakara kepada Mahesa Amping Ada perasaan lega di hati Mahesa Amping, perkiraannya bahwa Pendepta Gunakara berkeinginan untuk melihat Mahesa Muksa, namun perkiraan itu ternyata hanya ada dalam bayang-bayang perasaannya saja Sebagai seorang tuan rumah, sudah sewajarnya untuk melindungi tamunya Tapi bila ini adalah keinginan dari tuan pendeta, kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan perhatian tuan pendeta, berkata Mahesa Amping dengan wajah penuh senyum kepada Pendepta Gunakara Aku sahabatmu, izinkan pula aku ikut bersamamu ke Bukit Karanggajah, berkata Argalanang penuh semangat Terima kasih atas perhatian kalian semuanya, berkata Mahesa Amping kepada Argalanang dan Pendepta Gunakara Malu rasanya bila tidak berbuat apapun kepada tuan rumah yang begitu baik dan ramah menerima kehadiran kami, berkata Pendepta Gunakara kepada Mahesa Amping Meski ilmu ku belum seberapa, setidaknya menambah jumlah pasukanmu, berkata Argalanang dengan wajah penuh senyum Sementara itu terdengar suara langkah yang halus berjalan di atas papan kayu panggung, terdengar suara berderit pintu utama yang terbuka Berdebar perasaan Mahesa Amping ketika mengetahui siapa yang keluar dari pintu utama itu Ternyata adalah Nari Ratih sambil membawa putranya Mahesa Meksa Aku mendengar semua percakapan kalian, berkata Nari Ratih yang telah duduk bersimpuh bersama di Pendapa Padepokan Pemecutan Semua berawal dari masalahku dan bayiku ini yang membawa tuan senapati harus terseret di dalamnya, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping dengan suara penuh ketenangan Pendeta Gunakara dan Argalanang yang telah mendengar cerita Mahesa Amping tentang peristiwa di hutan mada langsung dapat menebak bahwa inilah wanita yang ada di hadapan mereka Maka pastilah Nari Ratih Putri Ki Karma Pala, pemimpin Padepokan Teratai Putih itu Aku tidak bisa berdiam diri di sini, sementara kalian bertempur untuk kepentinganku Aku ingin ikut ke Bukit Karanggajah, berkata Nari Ratih dengan suara penuh kemanjaan membuat Mahesa Amping bingung menghadapinya Siapa yang menjaga Mahesa Muksa bila Nari Ratih ikut ke Bukit Karanggajah, bertanya Mahesa Amping dengan suara perlahan mulai mencoba mengimbangi sikat dan watak wanita di hadapannya itu Putu Risang dapat menjaganya, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping Aku pernah melihat kamu bertempur di hutan mada, ilmu kepandayanmu dapat diandalkan Tapi hatiku akan merasa tenteram bila Mahesa Muksa berada dalam perlindunganmu, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Diam-diam Nari Ratih merasa tersanjung mendengar perhatian Mahesa Amping terhadap Mahesa Muksa, putranya Aku setuju apa yang dikatakan Tuan Senapati, seorang bayi lebih aman berada dalam perlindungan ibunya sendiri Setidaknya di saat seperti ini musuh dapat saja berbuat hal-hal yang mengejutkan, misalnya dengan memecah kekuatan menyerang pada pokan pemecutan di saat kita sudah berada di Bukit Karanggajah Berkata Pendeta Gunakara memberikan pandangannya Terima kasih Tuan Pendeta, hal itu memang belum pernah terpikirkan olehku, berkata Mahesa Amping kepada Pendeta Gunakara Sementara itu Nari Ratih juga ikut memahami apa yang dikatakan oleh Pendeta Gunakara Lama aku berada di lingkungan pada pokan teratai putih, aku memahami apa yang mereka pikirkan, mereka akan melakukan begitu banyak siasat Meski kadang harus melepaskan rasa kemanuasian, berkata Nari Ratih mencoba memberi gambaran tentang orang-orang pada pokan teratai putih Dan aku menerima untuk tetap di sini, melindungi putraku, berkata Nari Ratih dengan wajah penuh riang Mahesa merasa lega dengan sikap Nari Ratih yang terakhir, menerima untuk tidak ikut ke Bukit Karanggajah Aku gembira, Nari Ratih dapat menerima untuk tidak ikut bersama kami, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih Mudah-mudahan mereka tidak berpikir tentang apa yang dipikirkan Tuan Pendeta Tapi setidaknya ada aku di sini menjaga putraku sendiri, berkata Nari Ratih sambil mendekat Mahesa Amping sekejap, mohon pertimbangannya Namun belum lagi Mahesa Amping memberikan tanggapannya, Pendeta Gunakara sudah bangkit berdiri mendekati Nari Ratih dan putranya yang masih tidekapnya Nari Ratih tidak dapat berbuat apapun ketika Pendeta Gunakara dengan penuh senyum mengulurkan tangannya bermaksud memindahkan Mahesa Muksa yang masih teridur Anehnya Nari Ratih seperti tersihir, melepaskan Mahesa Muksa berpindah tangan berada dalam dekapan Pendeta Gunakara Mungkin wajah dan senyum yang sareh dan penuh ketulusan itulah yang telah menyihir perasaan Nari Ratih untuk begitu percaya melepaskan putranya kepada seseorang yang diketahui punya kepentingan yang besar terhadap putranya Mahesa Muksa Parasnya begitu cemerlang, siapapun akan kasih kepadanya, berkata Pendeta Gunakara sambil mengembalikan Mahesa Muksa ke pangkuan ibunya Nari Ratih dan Mahesa Amping terlihat menarik nafas dalam setelah beberapa saat dipenuhi perasaan penuh kekhawatiran yang sangat Ternyata Pendeta Gunakara tidak melakukan apapun Tapi sepintas Mahesa Amping dapat melihat Meta Pendeta Gunakara yang memperhatikan ke arah pundak belakang Mahesa Muksa Sementara itu langit sore di atas padepokan pemecutan terlihat cerah bersinar dengan cahayanya yang kuning teduh Dua ekor kepodang kuning terlihat berlompatan di antara dahan-dahan pohon kemboja yang berada di pojok halaman padepokan pemecutan Aku akan kembali ke dalam, berkata Nari Ratih berpamit untuk kembali ke dalam rumah Mari kita ke sanggar melihat para cantrik berlatih, berkata Mahesa Amping kepada Argalanang dan Pendeta Gunakara Mari, berkata Argalanang yang langsung bangkit dari duduknya Terlihat Mahesa Amping, Argalanang dan Pendeta Gunakara telah menuruni tangga pendapa pada pokan pemecutan Kedua anak itu punya daya ingat yang luar biasa, berkata Argalanang kepada Mahesa Amping ketika melihat Aditya Warman dan Jaya Nagara ikut berlatih di sanggar terbuka di sisi samping sebelah kanan padepokan pemecutan Akhirnya di pertengahan senja, Empu Dangka menyudahi latihan bersama itu sambil menyampaikan beberapa pesan Di antaranya tentang rencana mereka besok yang akan berangkat ke Bukit Karanggajah Mudah-mudahan kalian dapat melindungi diri kalian sendiri, berkata Empu Dangka kepada para cantriknya Kenapa kami tidak diikutkan bersama kalian ke Bukit Karanggajah, bertanya Putu Risang mewakili para cantrik yang merasa penasaran tidak diikutkan ke Bukit Karanggajah Saat ini kalian masih belum waktunya untuk menghadiri pertempuran yang sebenarnya Tetaplah kalian berlatih meski kami tidak ada di padepokan pemecutan ini Aku yakin dalam waktu dekat ini kalian pasti sudah dapat diandalkan, berkata Empu Dangka kepada para cantriknya Terlihat beberapa cantrik dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Empu Dangka Justru pernyataan dari Empu Dangka telah memecut semangat mereka untuk berlatih lebih giat lagi Ketika hari sudah di penghujung senja, semua cantrik terlihat sudah kembali ke bilik-bilik mereka untuk beristirahat Sementara itu Empu Dangka, Mahesa Amping, Pendeta Gunakara dan Argalanang bersama Aditya Warman dan Jayanagara kembali beristirahat di bangunan utama padepokan pemecutan Kita tinggalkan dulu Mahesa Amping bersama orang-orangnya yang tengah bersiap-siap esok hari untuk menuju ke Bukit Karanggajah di mana pasukannya telah menunggu mereka di sana Mari kita menjenguk sebentar suasana di kota Raja Singasari, di ujung senja yang sama matahari di atas istana Singasari sudah hampir terbenam di ufuk barat Di ruang mentanu, tempat Seri Baginda Maharaja Kertanegara menerima tamu dan pejabatnya baru saja melepas kepergian tiga orang tamu kepercayaannya Mereka adalah Ratu Anggap Haya, Pangeran Lembutal dan Kuda Cemani Ratu Anggap Haya dan Pangeran Lembutal baru saja melaporkan tentang tugasnya mewakili Seri Baginda Maharaja untuk meminang putra Raja Gelang-Gelang Betapa gembiranya hati Seri Baginda mendapatkan laporan bahwa pinangannya atas raden ada Raja diterima dengan baik Sementara itu Kuda Cemani yang datang bersamaan dengan Ratu Anggap Haya dan Pangeran Lembutal telah melaporkan beberapa nama pejabat kerajaan yang telah terbukti ikut berhianat berkaitan dengan peristiwa utusan resmi Maharaja Mongol Dalam laporan itu Kuda Cemani juga menyampaikan bahwa hampir semua pejabat istana itu sudah diamankan, kecuali seorang pejabat istana yang bernama Wirondaya yang berhasil melarikan diri Ketika hari sudah menghampiri di ujung senja, barulah Seri Baginda Maharaja melepas ketiga tamunya itu Besok pagi aku akan meminta kalian datang kembali kemari, masih banyak hal yang ingin ku bicarakan bersama kalian Berkata Seri Baginda Maharaja kepada Kuda Cemani, Ratu Anggap Haya dan Pangeran Lembutal Sementara itu di penghujung senja yang sama, terlihat seorang tengah berlari dengan kudanya di sebuah bulakan panjang Sepertinya orang itu tengah berpacu dengan waktu Siapakah orang berkuda itu? Tidak lain bahwa orang itu ternyata adalah Wirondaya, seorang pejabat istana Singasari yang berhasil melarikan diri Wirondaya berhasil meloloskan dirinya jauh sebelum kuda Cemani mencium pengkhianatan di istana berkaitan dengan peristiwa mengki Utusan resmi Maharaja yang dipertuan agung kubilaikan Wirondaya telah pergi jauh dari kota Raja Singasari sebelum datangnya para prajurit untuk menangkapnya Hari itu di penghujung senja yang sama, Wirondaya tengah memacu kudanya di sebuah bulakan panjang Sebuah tempat yang tidak begitu jauh lagi berbatasan dengan sebuah tanah perdikan Sunginapi Sebuah tanah perdikan yang dipimpin oleh seorang mantan pejabat istana yang setia dan banyak berjasa di kerajaan Singasari bernama Ki Gede Banyakwadi Atas kesetiaannya pula Ki Gede Banyakwadi telah dianugerahkan oleh Sri Baginda Maharaja Singasari Sebagai pejabat perwakilan kerajaan di Madura Dwipa dengan gelar anugerah nama Arya Wiraraja Wirondaya ternyata kalah satu langkah dengan Kuda Cemani Ketika mengetahui bahwa Wirondaya telah meloloskan dirinya, segera pada hari itu juga Kuda Cemani telah mengutus orangnya untuk segera berangkat ke Madura Dwipa Utusannya itu telah berhasil datang menghadap Arya Wiraraja dan menceritakan peristiwa utusan Maharaja Mongol Juga tentang larinya seorang pejabat istana bernama Wirondaya Terlihat Wirondaya memperlambat kudanya ketika memasuki regol pintu gerbang Tanah Perdikan Sunginep Malam sudah menutup pemandangan di sepanjang jalan Tanah Perdikan Sunginep Satu dua orang masih terlihat di beberapa garduranda Pada saat itu hampir semua rumah di sepanjang jalan yang dilalui sudah menyalakan pelipta malam Akhirnya Kuda Wirondaya berhenti di sebuah rumah besar yang di depannya berdiri sebuah banjar desa Beberapa prajurit pengawal Tanah Perdikan Sunginep terlihat tengah berbincang-bincang di banjar desa itu Bukankah kamu Wirondaya? berkata seorang prajurit pengawal Tanah Perdikan yang masih mengenal Wirondaya Benar, aku Wirondaya Ternyata matamu masih dapat mengenaliku, berkata Wirondaya kepada prajurit pengawal Tanah Perdikan itu Apakah paman area Wiraraja ada di rumah? bertanya Wirondaya kepada prajurit pengawal Tanah Perdikan itu Ki area Wiraraja ada di rumah, aku akan menyampaikan kedatanganmu Berkata prajurit pengawal itu sambil melangkah ke arah pendapa rumah besar itu diikuti oleh Wirondaya di belakangnya Terlihat prajurit itu masuk lewat pintu butulan, sementara Wirondaya terus melangkah menaiki tangga pendapa rumah besar itu Wirondaya tidak menunggu terlalu lama Terdengar pintu utama berderit terbuka lebar, dari dalamnya terlihat seseorang yang sudah cukup berumur, terlihat dari warna putih semua rambut di kepalanya Namun tubuh orang itu masih cukup kokoh dan kuat sebagai tanda bahwa orang itu masih sering berlatih olahkan ugaran Ternyata kamu Wirondaya, berkata orang itu menyapa Wirondaya Ampun Pamanda, kesibukan di istana membuat aku tidak sempat berkunjung ke kampung halaman sendiri Berkata Wirondaya yang memanggil orang itu dengan sebutan Pamanda langsung berdiri dan berlutut di hadapan pamannya Aku sudah mengetahui apa yang terjadi atas dirimu Wirondaya, berkata orang itu yang ternyata adalah Ki area Wiraraja Bukan main kagetnya Wirondaya, ternyata Ki area Wiraraja telah mengetahui tentang dirinya Mari kita duduk bersama berbicara sebagai orang dewasa, berkata Ki area Wiraraja kepada Wirondaya yang langsung kembali duduk di tempatnya semula diikuti oleh Ki area Wiraraja yang juga telah duduk berhadap-hadapan Pamanda baru mendengar dari orang-orang Tumapel, belum mendengar apa yang sebenarnya terjadi, berkata Wirondaya kepada Ki area Wiraraja Dari awal pembicaraanmu saja tentang Tumapel, aku sudah dapat menebak di mana kamu berdiri, berkata Ki area Wiraraja kurang senang ketika Wirondaya menyebut kata Tumapel Pamanda harus banyak mendengar, bahwa kota Raja Singasari memang telah dikuasai oleh orang-orang Tumapel Kota Raja hanya milik orang Tumapel, bukan orang Kediri dan lainnya, juga bukan orang Madura Tidakkah Pamanda merasakan bahwa orang-orang Tumapel telah menjajah kita semua, berkata Wirondaya kepada Ki area Wiraraja Dengarlah wahai Wirondaya kemenakanku, aku mengenal mereka sebagaimana aku mengenal anakku sendiri Perlu kamu ketahui, Pamandamu pernah berseberangan jalan dengan mereka, atas kebesaran jiwa mereka aku dapat hidup sebagaimana yang kamu lihat sampai saat ini Jadi kamu salah langkah bila punya pikiran berlindung di Tanah Perdikan ini Karena Tanah Perdikan Sunginep ini adalah anugerah dari mereka Jadi, siapapun yang memusuhi mereka, adalah musuhku Siapapun yang berdiri berseberangan dengan mereka, bukan orang Tanah Perdikan Sunginep ini Mudah-mudahan kamu dapat mengerti di mana aku berdiri, berkata Ki area Wiraraja kepada Wirondaya Pucat pasti wajah Wirondaya mendengar perkataan dari Pamandanya Ki area Wirondaya Awalnya Wirondaya berharap datang ke Maduradwipa untuk mempengaruhi Pamandanya ikut memusuhi orang-orang Singasari dan bersekutu dengan mereka Namun kenyataannya Ki area Wiraraja tidak dapat dipengaruhinya Tidakkah kamu sadari, ku titipkan dirimu di Istana Singasari sebagai perwakilan pengabdianku kepada mereka Ku harapkan kesetianmu sebagaimana kesetianku kepada mereka Tapi ternyata kamu telah mencoreng namaku, berkata kembaliki area Wiraraja kepada Wirondaya Terlihat wajah Wirondaya semakin pucat pasti Tidak pernah dirinya melihat Pamandanya berkata sekeras itu kepadanya Dulu Pamandanya begitu sangat memanjakannya, terutama ketika Lawe putranya meninggalkannya Harusnya kamu mengikuti jejak saudara sepupu Mulawe Aku bangga dengannya yang mengerti apa yang ku inginkan Sebagai pengganti diriku mengabdi seluruh jiwa dan raga untuk penguasa tahta Singasari Itulah takdir diri kita atas jiwa mereka yang tidak dapat dirubah oleh apapun Inilah titah para dewa tahta atas diri kita dan mereka yang bertahta Berkata kembaliki area Wiraraja kepada Wirondaya Wirondaya tidak dapat berkata apapun, mulutnya seperti tersumbat Wajahnya sudah semakin pucat pasti bersama dengan lemasnya seluruh persendiannya Wirondaya Seperti pasrah menerima apapun perlakuan dari Pamandanya Ki area Wiraraja yang terlihat sangat kecewa dengan dirinya Kemana lagi diri ini berlindung selain kepada Pamanda Di semua tanah Singasari diriku tidak akan dapat diterima Berkata Wirondaya penuh belas kasihan memohon perlindungan Pamandanya Ki area Wiraraja Dengan sangat menyesal, aku tidak dapat melindungimu Aku masih bermurah hati tidak memanggil para prajurit pengawal tanah perdikan untuk merangkengmu Membawamu sebagai buronan yang sedang dicari oleh orang-orang kota Raja Singasari Pergilah sebelum kemurahanku ini berubah Berkata Ki area Wiraraja kepada Wirondaya Wirondaya merasakan hatinya remuk retak berkeping-keping Punah sudah segala harapan dan angan-angannya Ki area Wiraraja yang diharapkan akan menjadi sandarannya Kini sudah berbalik membencinya Timbul rasa keangkuhan dan ketinggian hatinya yang membangunkan kembali kekuatan dirinya Terlihat Wirondaya bangkit berdiri perlahan Baiklah bila Pamanda menginginkan aku pergi dari tempat ini Aku bukan anak kecil lagi yang merengek-rengek minta sesuatu Dengarlah wahai Pamanda Aku tidak akan dan tidak mungkin seperti Pamanda yang tunduk patuh kepada orang-orang Tumapel Merendahkan dirinya sebagai hamba sahayanya yang setia Aku berjanji pada diriku ini bahwa suatu waktu nanti aku akan berdiri di hadapan mereka Menyuruh mereka menyembah dan mencium kakiku ini Berkata Wirondaya kepada Ki area Wiraraja yang tidak bergeming sedikit pun memandangnya Sepertinya tidak mendengar Apapun yang diucapkan oleh Wirondaya dengan suara cukup keras dan tajam Maafkan aku Pamanda, aku tidak dapat menjadi dirimu Karena aku tidak akan merendahkan diriku Berkata Wirondaya yang langsung melangkah menuju tangga pendapa Di keremangan malam yang mulai menyelimut di tanah perdikan sunginep itu Terlihat bayangan Wirondaya yang tengah keluar dari regol pintu gerbang rumah besar Ki area Wiraraja Sementara itu Ki Wiraraja masih tetap duduk di pendapa rumahnya Dadanya terasa sesak menahan amarah yang luap-luap Ucapan Wirondaya seperti belati yang menikam rongga dadanya Seorang anak kemenakan yang dibesarkannya telah mengecewakan hatinya Dan mereka nampaknya mulai hari itu ada di persimpangan jalan yang berbeda Mereka berdua telah berdiri berseberangan jalan Bahkan suatu saat nanti mungkin akan berhadapan sebagai dua musuh di kubu dan sekutu yang berbeda Kemana kaharah Kuda Wirondaya melangkah? Di keremangan malam yang telah gulita Kuda Wirondaya masih terlihat menyusuri bulak-bulak malam Semakin menjauh dari tanah perdikan sunginep Sebuah tanah kampung halamannya sendiri, tempat di mana dirinya dibesarkan Bermain bersama sana kandang dan kemanjaan pemandanya yang dicintai dan mencintainya Ketika terusir dari istana kota Raja Singasari, dirinya tidak merasakan kepedihan hati yang begitu dalam Namun ketika terusir dari rumah pemandanya sendiri, hatinya sepertinya merasakan kepedihan yang sangat Pemandanya yang selama ini diakuinya sebagai ayahnya Sudah tidak mempedulikannya lagi, bahkan telah begitu sangat membencinya sebagai manusia yang tidak punya arti Di perjalanan malam itu, hati dan perasaan Wirondaya telah membeku menjadi sebuah kebencian Kebencian Wirondaya sepenuhnya ditumpahkan kepada orang-orang Tumapel Kebencian itu pula yang membawa langkah kaki kudanya untuk menempuh perjalanan jauh, menuju tanah gelang-gelang Bagian 3 Kita tinggalkan dulu Wirondaya yang telah gelap hati, metu dan pikirannya yang tengah melakukan perjalanan malam Mari kita kembali kepada pokan pemecutan di malam yang sama Malam itu seluruh penghuni pada pokan pemecutan telah tertidur terlelap dalam mimpinya masing-masing Sementara itu 3 orang yang ditugaskan berjaga-jaga di malam itu terlihat secara bergiliran berkeliling di sekitar pada pokan Untuk memastikan tidak ada apapun yang perlu dicurigai Dan ketiga peronda itu memang tetap puas pada sepanjang malam Meski selama ini tidak ada gangguan apapun atas hal yang mengganggu kehidupan mereka di pada pokan pemecutan Akhirnya ketiga cantrik yang meronda sepanjang malam itu cukup bernafas lega Manakala seng malam mulai bergeser berganti pagi yang ditandai warna merah menyala memenuhi langit di atas pada pokan pemecutan Dan ketika seng fajar memenuhi warna pagi di pada pokan pemecutan Suara kehidupan pun akhirnya sudah terdengar Dimulai dengan suara air yang memenuhi sentong-sentong di pakiwan Suara-suara para cantrik di dapur belakang yang tengah membuat perapian Kutitipkan pada pokan ini kepadamu Berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih yang masih menggendong Mahesa Muksa di atas pendapa Kalian harus menurut kepada bibi Nari Ratih Berkata kembali Mahesa Amping kepada Aditya Warman dan Jayanagara sambil mengusap kepala kedua anak itu Mudah-mudahan ayah tidak lama dan cepat kembali Berkata Aditya Warman kepada ayahnya Mahesa Amping Ayahmu memang akan cepat kembali Berkata Mahesa Amping sambil memandang penuh senyum kepada putranya itu Aku akan menjaga mereka Berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping yang tengah menuruni tangga pendapa pada pokan pemecutan Sementara itu di halaman pada pokan pemecutan sudah terlihat Argalanang Pendeta Gunakara dan Empu Dangka telah bersiap di atas kudanya masing-masing Tetaplah kalian berlatih selama kami tidak ada Kami selalu berdoa untuk keselamatan kalian Berkata Mahesa Amping di atas kudanya kepada para cantrik yang mengantarnya sampai di regol pintu gerbang pada pokan pemecutan Semoga keselamatan selalu mengiringi kita Berkata Empu Dangka sambil melamaikan tangannya ketika langkah kaki kuda sudah mulai berjalan menjauhi regol Pintu gerbang pada pokan pemecutan Para cantrik pada pokan pemecutan masih berdiri di depan regol pintu gerbang mengiringi kepergian empat orang di atas kudanya hingga akhirnya menghilang di telan jalan yang menikung dan menurun Sebelum matahari di atas puncaknya, kita sudah akan sampai di Bukit Karanggajah Berkata Mahesa Amping kepada Pendeta Gunakara dan Arga Lanang Ternyata perhitungan cuan senapati sangat teliti Pihak lawan pasti memperhitungkan jarak tempuh sebagai tempat yang baik mempersiapkan sebuah penyerangan Berkata Pendeta Gunakara kepada Mahesa Amping Kita memang harus berpikir sebagai seorang musuh berpikir Berkata Empu Dangka yang mengagumi arah perhitungan Mahesa Amping memilih tempat Bukit Karanggajah Maka menjelang matahari berada di atas kepala, mereka sudah sampai di puncak Bukit Karanggajah Sebuah dataran padang rumput yang cukup luas yang banyak ditumbui di sekitarnya batu karang yang besar Sebuah tempat yang baik untuk berteduh di saat panas matahari menyengat Juga sebagai tempat yang baik pula untuk bermalam menghindari angin malam yang dingin Selamat datang cuan senapati Berkata seorang lelaki yang sudah cukup berumur yang tidak lain Ternyata adalah Ki Bancak yang baru saja keluar dari persembunyiannya di balik batu karang besar Di mana pasukan kita bertanya Mahesa Amping yang melihat Ki Bancak hanya seorang diri Ki Bancak tidak langsung menjawab, tapi memesukan dua buah jarinya di antara bibirnya Suyeyeye Terdengar suara suitan panjang dari Ki Bancak Maka dari gundukan-gundukan karang yang besar bermunculan beberapa orang yang ternyata adalah para prajurit Singasari yang tidak memakai pertanda apapun, mereka berpakaian orang biasa pada umumnya. Kami membawa 20 orang prajurit pilihan, berkata Ki Bancak kepada Mahesa Amping ketika semua prajurit yang bersembunyi sudah menampakkan dirinya datang mendekat. Apalagi yang kamu dapat saat ini tentang gerakan musuh, berkata Mahesa Amping kepada orang kepercayaannya itu, Ki Bancak. Berita terakhir dari para delik Sandi, mereka telah bergerak daripada pokan teratai putih. Perkiraan kami, mereka baru akan sampai di Bukit Karanggakah ini di saat hari menjelang Senja, berkata Ki Bancak kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping memberikan beberapa petunjuk kepada 20 orang pasukannya apa yang harus mereka lakukan termasuk di dalamnya kesepakatan kata Sandi yang harus mereka ingat. Kita akan mengejutkan musuh, berkata Mahesa Amping menyampaikan beberapa siasannya. Masih ada banyak waktu untuk beristirahat, berkata Mahesa Amping kepada para pasukannya untuk beristirahat sejenak. Maka terlihat para prajurit membuka bekal yang mereka bawa sambil berteduh di sekitar batu karang yang banyak tumbuh di sekitar Bukit Karanggajah. Angin berhembus di sekitar Bukit Karanggajah hari itu cukup deras. Segerumbul tanaman ilalang terlihat merunduk di tiup angin yang tiada berhenti berhembus. Sementara itu matahari di cakrawala langit di atas Bukit Karanggajah sudah mulai tergelincir. Tarik semua pasukan untuk bersembuhi, berkata Mahesa Amping kepada Ki Bancak. Maka Ki Bancak terlihat memberi perintah kepada semua prajurit untuk bersembuhi di beberapa tempat di antara beberapa batu karang yang besar. Mari kita menunggu mereka datang, berkata Mahesa Amping kepada pendekta Gunakara, Argalanang dan Empu Dangka. Terlihat Mahesa Amping dan ketiga sahabatnya itu melangkah mendekati sebuah batu karang yang cukup besar. Dari tempat itu mereka dapat melihat di segala penjuru siapapun yang muncul datang di Bukit Karanggajah. Dalam sekejap, suasana di atas puncak Bukit Karanggajah menjadi begitu sunyi, tiada terlihat apapun selain suara angin yang terus meneru. Di balik kesunyian itu menanti dengan tegangnya 20 pasang meta prajurit singasari dari balik bongkah-bongkah besar batu karang. Mereka hanya menunggu sebuah isyarat panjang. Namun menanti waktu Senja datang di atas Bukit Karanggajah seperti menelusuri lorong panjang yang tidak bertepi, begitu membosankan dan sangat menegangkan. Terlihat Seng mentari sepertinya begitu lambat bergeser turun. Akhirnya Seng Senja telah turun juga menyelimuti puncak Bukit Karanggajah dengan warna bening peduh, angin perlahan surut. Perlahan kabut mulai turun menambah keremangan warna Senja, membatasi jarak pandang. 20 pasang meta di balik bongkah-bongkah batu karang di Bukit Karanggajah sepertinya menahan setiap kedipan matanya, takut kehilangan kesiagaannya. Bahkan mereka menahan nafasnya yang semakin memburu penuh ketegangan. Hingga akhirnya di ujung Senja. Yang mereka nantikan belum juga muncul. Namun para prajurit Singasari tidak kehilangan kendali. Mereka masih tetap mempertahankan kesiagaannya. Pihak musuh belum juga datang, berkata seorang prajurit kepada kawannya di sebuah persembunyiannya. Para petugas Sandi tidak akan salah, hanya masalah waktu. Kita harus tetap waspada, berkata kawannya itu mengingatkan seorang prajurit kawannya yang sepertinya sudah tidak kesabaran lagi. Sementara itu Senja pun telah berganti, langit malam mulai merata memayungi puncak Bukit Karanggajah. Mereka telah datang, berbisik seorang prajurit Singasari kepada kawannya. Ternyata apa yang dilihat oleh prajurit itu adalah sekumpulan orang yang mulai berdatangan muncul satu persatu dari sebuah harah barat Bukit Karanggajah. Mereka hanya sedikit, tidak sebanyak yang dikatakan oleh para delik Sandi, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka yang berada di dekatnya. Mereka sengaja memecah kekuatan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Kita jangan sampai terjebak dengan permainan mereka, berkata kembali Empu Dangka. Kita menunggu sampai rombongan kedua datang. Bertanya Mahesa Amping kepada Empu Dangka yang menjawabnya dengan sebuah anggukan kepalanya. Ternyata perkiraan Empu Dangka tidak meleset jauh, karena berselang waktu yang cukup lama datanglah rombongan kedua dengan jumlah yang hampir sama. Untungnya kita tidak langsung menyerang rombongan pertama, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka sambil memperhatikan orang-orang yang baru datang sebagai rombongan kedua. Terlihat sekitar 30 orang sudah berkumpul di atas puncak Bukit Karanggajah. Sepertinya mereka akan bermalam di tempat itu. Mereka sangat cerdik, rombongan kedua sebagai pengejut siapapun yang akan menyerang mereka, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping di tempat persembunyiannya. Saatnya kita yang akan mengejutkan mereka, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka sambil membuat sebuah pertanda kepada Ki Bancak yang tidak begitu jauh dari tempat persembunyiannya. Maka terdengarlah dua kali suitan dari Ki Bancak yang didengar langsung oleh semua prajurit Singasari sebagai tanda isyarat untuk melakukan sebuah penyerangan. Bukan main terkejutnya orang-orang yang baru saja ingin duduk-duduk melepas kelelahannya, dari balik bongkah-bongkah batu karang yang besar bermunculan seperti bayangan hitam di kegelapan malam datang memburu berlari ke arah mereka. Ada serangan, berkata beberapa orang yang langsung berdiri mencabut senjatanya berupa senjata cakra. Tapi beberapa orang lagi sudah terlambat, mereka sudah diterjang oleh para prajurit yang datang begitu cepatnya. Maka terlihat beberapa orang sudah terlempar tanpa perlawanan sama sekali langsung terluka parah. Sementara itu, beberapa orang yang sudah bersiaga nasibnya tidak berbeda jauh. Mahesa Amping, Empu Dangka, Argalanang dan Pendeta Gunakara telah menghempaskan mereka bergelimpangan saling tindih. Luar biasa! Terjangan yang mengejutkan itu telah merubuhkan sekitar 20 orang musuh mereka para sekutu daripada pokan teratai putih. Jumlah mereka langsung berkurang banyak, menyisakan 10 orang yang terdiri dari 8 orang berjubah hitam, mungkin para pemimpin dari persekutuan para penyembah Dewa Matahari yang tersebar di Bali Dwi Pa dan Jawa Dwi Pa. Sementara itu kedua orang lainnya salah satunya sudah kita kenali sebagai murid tertua di padepokan teratai putih. Serangan licik, berteriak salah seorang yang berjubah hitam, wajahnya yang hitam menjadi semakin hitam karena menahan rasa marah yang sangat. Bukan serangan licik, tapi serangan pengejut, berkata empu dangka yang datang menghapiri orang berjubah hitam dan berwajah hitam itu. Apapun alasannya, tetap ku katakan serangan yang licik, berkata orang itu kepada empu dangka penuh kemarahan. Salahkan sendiri pada orangmu yang kurang waspada, berkata empu dangka sambil memegang ujung cambuknya berdiri berhadapan dengan orang itu. Kamu pasti bukan senapati mah seamping, usiamu. Sudah sangat tua, berkata orang berwajah hitam itu sambil melihat cambuk di tangan empu dangka. Kami memang sama-sama bercambuk, namaku empu dangka, begitulah orang menyebut namaku, berkata empu dangka sambil melepas senyumnya kepada orang berjubah di hadapannya. Empu dangka, orang bercambuk. Hanya itu yang ku kenang setelah membunuhmu, berkata orang berjubah hitam itu kepada empu dangka dengan begitu jumawanya. Tapi empu dangka tidak tersinggung memarah mendengar ucapan orang itu, dengan masih tersenyum pu dangka balas bertanya, apakah aku boleh mengenal namamu, berkata empu dangka kepada orang itu. Orang menyebutku sebagai kiboga kalah dari lereng tengger, semoga hatimu tidak menciut mendengar namaku, berkata orang berwajah hitam itu sambil bertolak pinggang berharap empu dangka pernah mendengar namanya. Empu dangka yang sudah melanglang buana tersenyum mendengar nama itu, pernah juga didengarnya nama itu ketika mengembara di sekitar pegunungan tengger. Sebuah nama yang sangat ditakuti oleh musuh dan kawannya sekalipun, karena di samping mempunyai ilmu yang cukup tinggi, juga dikenal berdarah dingin, membunuh orang tanpa berkedip. Sayangnya hatiku tidak menciut ketika mendengar namamu kiboga kalah, berkata empu dangka pura-pura tidak pernah mendengar nama kiboga kalah. Ternyata perkataan empu dangka seperti minyak mendekati api panas yang sudah menyala besar. Cakra ini akan mengingatkanmu, bahwa hari ini kamu akan menyesal tidak mengenal siapa aku, berkata kiboga kalah sambil langsung menerjang empu dangka penuh kemarahan. Sementara itu di tempat dan waktu yang sama, seorang berjubah hitam dengan rambut setengah botak telah datang menghadang Mahesa Amping. Kamu pasti senapati Mahesa Amping, berkata orang itu sambil memperhatikan Mahesa Amping dan senjata cambuknya. Kisanak tidak salah menyebut nama, berkata Mahesa Amping dengan gagahnya balas memandang orang yang menghadangnya itu. Ada rasa jerih mana kalah orang itu beradu pandang dengan Mahesa Amping. Orang itu merasakan kilat cahaya metu Mahesa Amping begitu tajam langsung mencengkeram jiwanya. Aku yang bodoh ini bernama Sandikala, hari ini aku akan menuntut balas atas kematian sahabatku Kikarmapala, berkata orang itu yang menyebut dirinya bernama Sandikala. Kisandikala dari Gunung Wilis, bertanya Mahesa Amping yang pernah mendengar nama itu kepada Kisandikala. Ternyata pengetahuan cuan senapati sangat luas, berkata Kisandikala yang merasa bangga namanya dikenal oleh Mahesa Amping. Aku merasa tersanjung berkenalan dengan Kisandikala, berkata Mahesa Amping kepada Kisandikala. Cuan senapati tidak usah merendahkan diri, cahaya metu cuan memberi isyarat bahwa cuan bukan orang sembarangan, berkata Kisandikala kepada Mahesa Amping dengan suara yang datar. Diam-diam Mahesa Amping mengagumi sikap dan pembawaan Kisandikala yang penuh pertimbangan dan kehatiannya, aku berhadapan dengan orang yang punya banyak pertimbangan, pasti tidak mudah tertipu, berkata dalam hati Mahesa Amping. Aku tidak sabar untuk mengenalamu anak muda, untuk membuktikan apakah dirimu layak telah mengalahkan sahabatku Kikarmapala, berkata Kisandikala sambil mengusap senjata cakra di tangannya. Atau sahabatku itu waktu itu dalam keadaan lengah, berkata kembali Kisandikala kepada Mahesa Amping. Hanya sebuah keberuntungan yang masih berpihak padaku saat itu, berkata Mahesa Amping sambil bersiap-siap diri. Mari kita bermain-main, aku ingin tahu apakah keberuntunganmu masih berlaku saat ini, berkata Kisandikala kepada Mahesa Amping sambil langsung menerjang membuat putaran cakra mirip sebuah bor berputar menembus ke arah dada Mahesa Amping. Sementara itu di tempat yang sama pendeta Gunakara tengah bertempur dengan seorang yang berjubah hitam lainnya. Sebuah pertempuran yang sangat seru, begitu cepat dan sangat menegangkan. Pendeta Gunakara dan lawannya ternyata begitu bertemu muka langsung sudah saling menerjang dan menyerang. Dan mereka nampaknya sudah langsung mengeluarkan segala kemampuan dan kekuatan puncaknya. Sebuah pertempuran yang menggiriskan. Ternyata kemampuanmu cukup tinggi orang asing, berkata orang berjubah hitam itu kepada pendeta Gunakara. Kemampuanmu juga luar biasa, mudah-mudahan aku dapat mengimbangimu, berkata pendeta Gunakara kepada orang itu sambil melompat menghindari sebuah sambaran cakra dan balas menyerang dengan tongkatnya. Sementara itu di puncak Bukit Karanggajah di sisi yang lain, ada lagi pertempuran yang juga tidak kalah serunya. Sebuah pertempuran yang berkelompok antara lima orang berjubah hitam dan dua orang daripada pokan teratai putih melawan para prajurit Singasari. Ternyata para prajurit Singasari ini sudah sangat berpengalaman untuk melakukan penyerangan bersama. Mereka sangat disiplin dan saling menjaga. Ki Bancak dan Arga Lanang terlihat bersama para prajurit Singasari. Ternyata Arga Lanang dapat mengikuti gerak para prajurit. Bersama melakukan serangan-serangan yang dapat mengimbangi delapan orang musuh mereka yang terlihat secara perorangan mempunyai kemampuan yang cukup tinggi, terutama kelima orang berjubah hitam itu. Dalam sebuah serangan, Ki Bancak dapat mencuri sedikit kelengahan salah seorang daripada pokan teratai putih. Kra'at Sabetan pedang Ki Bancak telah membuat goresan dalam di pangkal paha orang itu. Terlihat orang itu tersungkur jatuh di tanah. Darah terlihat mengucur cukup dras dari pangkal pahanya. Pertempuran masih terus berlanjut meski pihak musuh telah berkurang satu orang. Tapi sudah cukup sedikit mengurangi kemampuan tekanan pihak musuh. Sebuah tendangan yang tidak terduga dapat dilakukan oleh Arga Lanang dengan begitu cepatnya langsung menyambar tulang betis kaki orang tertua daripada pokan teratai putih menjadikan dirinya sedikit limbung. Dan seorang prajurit Singasari yang dekat dengan Arga Lanang segera memanfaatkan keadaan itu dengan menyabatkan pedangnya ke arah pinggang orang itu. Kembali orang itu bersuara keras sambil memegang pinggangnya yang terluka. Darah terlihat menetes dari jemari tangannya yang memegang luka di pinggangnya. Wajahnya terlihat pucat pasi penuh rasa cemas. Sambil mundur terhuyung orang tertua daripada pokan teratai putih itu keluar dari pertempuran menjauh mencari tempat yang aman. Tidak seorang pun yang mengejar dirinya. Para prajurit Singasari bersama Ki Bancak dan Arga Lanang terus melakukan tekanan kepada musuhnya yang kembali berkurang satu. Saat itu hanya tinggal lima orang berjubah hitam yang harus mereka hadapi. Kekuatan para prajurit yang dipimpin oleh Ki Bancak dibantu Arga Lanang ternyata mampu menekan kekuatan kelima orang berjubah hitam itu. Para prajurit itu tidak pernah lepas dari kesatuan mereka melakukan serangan dan saling menjaga kawan. Itulah kekuatan yang cukup merepotkan kelima orang berjubah hitam itu, meski secara perorangan mereka dapat dikatakan lebih tinggi dari kemampuan satu persatu prajurit itu. Menyebar, berkata salah seorang yang berjubah hitam itu kepada keempat kawannya. Maka keempat kawannya itu dapat menangkap parah perkataan salah seorang kawannya. Terlihat mereka berlima sudah berpencar. Sebuah keputusan dan pilihan yang cerdik, kelima orang berjubah hitam itu memang bermaksud memecah kekuatan lawan menjadi lima pertempuran yang terpisah. Dengan sangat terpaksa kedua puluh orang prajurit terpencar menjadi lima kelompok masing-masing menghadapi seorang musuh. Ki Bancak tidak segera bergabung sebagai seorang pemimpin kelompok mencoba menilai kelompok mana yang perlu bantuannya. Maka Ki Bancak akhirnya dapat melihat salah satu kelompoknya yang paling lemah. Di kelompok itulah dirinya menggabungkan dirinya. Arga Lanang ternyata mengikuti apa yang dilakukan oleh Ki Bancak. Dengan cepat dirinya bergabung ke salah satu kelompok yang menurutnya perlu tambahan orang yang dapat mengurangi kekuatan dan tekanan lawan. Sementara itu malam di atas puncak bukit karang gajah sudah masuk di pertengahan malam. Suasana yang remang padang itu menjadi suasana yang sangat menegangkan karena dipenuhi hiruk pikuk suara denting senjata beradu dan suara teriakan penuh hancaman. Suasana pertempuran di atas puncak bukit karang gajah itu sepertinya tidak akan segera berakhir, masih terus berlanjut tanpa dapat diketahui siapa yang akan mengakhiri pertempuran itu, karena pertempuran dapat dikatakan sangat berimbang. Aku harus menyelesaikan pertempuran ini, berkata Mahesa Amping yang tengah bertempur dengan Ki Sandikala namun masih dapat mengikuti semua pertempuran yang ada di atas puncak bukit gunung karang. Kegelisahan Mahesa Amping terutama ditujukan kepada para prajuritnya yang saat itu sudah terpecah menjadi lima kelompok pertempuran yang terpisah. Namun keinginan Mahesa Amping harus tertunda, Ki Sandikala yang menjadi lawannya ternyata mempunyai kemampuan ilmu yang cukup tinggi dan harus dihadapi dengan sangat penuh perhatian yang kuat, sedikit kelengahan akan membawa bencana. Karena serangan Ki Sandikala bukan sebuah serangan biasa, sebuah serangan yang cepat penuh tipu daya dan juga telah dilambari dengan kekuatan hawa dingin yang sangat menusuk tajam menyebar di setiap serangannya. Ternyata apa yang dikhawatirkan Mahesa Amping juga menjadi perhatian Empu Dangka. Diam-diam sambil menghadapi Ki Bogakala dari lereng tengger, Empu Dangka sempat melihat secara keseluruhan semua pertempuran di atas bukit karang gajah. Kekuatan para prajurit sudah terpecah, berkata dalam hati Empu Dangka. Bukan main kagetnya Ki Bogakala melihat serangan balasan dari Empu Dangka lebih cepat dari sebelumnya. Ternyata kekhawatiran Empu Dangka atas para prajurit Singasari telah mengubah kera bertempurnya dari sebelumnya yang hanya berusaha mengimbangi permainan lawannya Ki Bogakala. Dan saat itu Empu Dangka tidak bermaksud main-main lagi, tapi secepatnya melumpuhkan Ki Bogakala agar dapat membantu para prajurit Singasari yang terlihat semakin tertekan menghadapi seorang berjubah hitam yang memang memiliki kemampuan yang tinggi. Des! Sebuah lecutan yang dilambari oleh tenaga cadangan yang sangat kuat telah berhasil menyambar dada Ki Bogakala. Seketika itu juga Ki Bogakala ambruk ke tanah tidak bernafas lagi. Melihat lawannya sudah tidak bernyawa lagi, ada sedikit penyesalan di hati Empu Dangka. Maafkan aku, akhirnya seperti yang kamu katakan bahwa aku memang akan menyesal, berkata Empu Dangka dalam hati penuh penyesalan melepaskan puncak kemampuannya. Tapi penyesalan Empu Dangka akhirnya dibuang jauh-jauh, pikirannya kembali kepada kekhawatirannya atas para prajurit yang memang sedang berusaha keras terus keluar dari tekanan para lawannya. Maka secepat kilat Empu Dangka telah melompat mendekati salah satu pertempuran. Biar aku yang menghadapinya, bantulah kawan-kawanmu, berkata Empu Dangka kepada para prajurit yang tengah bertempur dengan salah satu orang berjubah hitam. Para prajurit yang sudah mengetahui kemampuan Empu Dangka segera langsung berpindah lawan membantu kawannya yang lain. Mendapat bantuan tambahan satu orang prajurit memang belum berpengaruh banyak, tapi setidaknya sedikit mengurangi tekanan yang dirasakan oleh para prajurit selama dalam pertempuran itu. Aku menggantikan mereka, berkata Empu Dangka kepada salah seorang yang berjubah hitam itu. Jangan kamu kira aku akan begitu mudah kamu taklukan sebagaimana sahabatku itu, berkata orang berjubah hitam yang melihat juga bagaimana Empu. Dangka mengakhiri nyawa sahabatnya. Ternyata orang berjubah hitam itu tidak dapat menelan ludahnya yang terlanjur terucap. Ketika menghadapi Empu Dangka, dirinya mengakui bahwa orang tua yang dihadapinya itu memang mempunyai kemampuan yang sangat tinggi. Empu Dangka memang telah melepaskan kemampuan tingkat tingginya. Dan orang berjubah hitam itu harus menghindar ke sana kemari menghindari cambuk Empu Dangka yang terus mengejarnya. Sementara itu di sisi yang lain, pendeta Gunakara terlihat sudah menguasai lawannya. Meskipun lawannya telah mengerahkan ilmu puncaknya, menebarkan hawa dingin yang dapat membekukan tulang lawan, tapi terlihat pendeta Gunakara sepertinya tidak merasakan apapun, tongkatnya masih terus menyambar-nyambar sangat berbahaya. Kekuatan hawa dinginku tidak berarti apapun, berkata orang berjubah lawan pendeta Gunakara itu merasa penasaran setelah mengerahkan seluruh kemampuan ilmunya. Ternyata selama pertempuran itu pendeta Gunakara masih menganggap sebuah permainan. Namun akhirnya melihat para prajurit yang terpecah ada rasa khawatirnya sebagaimana mahasa Amping dan Empu Dangka. Maka terlihat pendeta Gunakara telah memperlihatkan jati dirinya, menyerang orang berjubah hitam lawannya dengan kesungguhan hati untuk secepatnya mengakhiri pertempurannya. Buk! Buk! Dua buah serangan yang cepat dari pendeta Gunakara langsung mengenai dada dan lutut belakang lawannya. Terlihat orang berjubah hitam itu jatuh terjengkang langsung pingsan untuk waktu yang lama. Tanpa melihat keadaan lawannya, pendeta Gunakara sudah langsung mendekati sebuah pertempuran para prajurit yang dianggapnya paling lemah. Lekas kalian bantu kawan kalian, serahkan lawanmu kepadaku, berkata pendeta Gunakara kepada salah seorang prajurit yang tengah bertempur. Tapi orang ini sangat kuat, berkata prajurit itu yang masih sanksi atas kemampuan pendeta Gunakara karena dirinya tidak memperhatikan bagaimana pendeta Gunakara menyelesaikan pertempurannya. Serahkan lawanmu kepadanya, percayalah aku, berkata Empu Dangka yang bertempur tidak jauh dari mereka dan melihat kesangsian para prajurit atas diri pendeta Gunakara. Mendengar teriakan Empu Dangka, para prajurit tidak menjadi sanksi lagi. Mereka tahu betul siapa Empu Dangka, maka langsung saja mereka melakukan apa yang dikatakan oleh pendeta Gunakara untuk melepas lawannya, membantu kawan yang lain yang sedang dan masih terus bertempur. Dengan kehadiran pendeta Gunakara itu, suasana pertempuran di atas puncak Bukit Karanggajah menjadi semakin berimbang. Para prajurit saat itu hanya menghadapi tiga orang berjubah hitam. Setiap satu lawan harus menghadapi tujuh orang prajurit Singasari yang sudah terbiasa bertempur secara berkelompok. Apalagi saat itu mereka dibantu oleh Arga Lanang dan Ki Bancak. Sementara itu malam di atas puncak Bukit Karanggajah sudah semakin tua, semburat warna merah sudah mulai muncul mengintip di ujung timur bumi hadir bersama cahaya gemerlap bintang kejora pagi. Terdengar suara hentakan sendal pancing cambuk Empu Dangka yang nyaris hanya dua jari dari dada lawannya. Sebuah hentakan cambuk yang mengandung tekanan kekuatan tenaga cadangan yang luar biasa. Meski ujung cambuk itu tidak mengenai apapun, tetap saja menyesakan dada lawan Empu Dangka yang seketika itu langsung memegang dadanya seperti berhenti bernafas. Maka kesempatan itu dipergunakan oleh Empu Dangka dengan menyabetkan ujung cambuknya ke arah pangkal paha orang itu. Beb! Begitu cepatnya sabetan cambuk itu langsung melukai pangkal paha orang berjubah hitam itu yang langsung tersungkur tidak mampu menahan berat badannya hanya dengan satu tungkai kaki. Empu Dangka tidak mengejar dengan serangan berikutnya, tapi terlihat meninggalkannya langsung mendekati para prajurit yang sedang menghadapi lawannya, yaitu orang berjubah hitam lainnya. Melihat Empu Dangka datang menghampiri, para prajurit sudah langsung tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu melepaskan lawannya untuk diselesaikan oleh Empu Dangka. Dengan kehadiran seorang Empu Dangka yang menggantikan para prajurit Singa Sari menghadapi lawannya, maka suasana pertempuran di atas puncak Bukit Karanggajah menjadi semakin dapat ditebak siapa yang akan menguasai medan pertempuran itu. Ikat mereka menjadi satu pertempuran, berkata Ki Banca memberi perintah kepada para prajurit Singa Sari untuk bergabung menjadi kesatuan yang utuh menghadapi dua orang lawan. Mekipun kedua orang berjubah hitam itu mempunyai kemampuan yang cukup tinggi, namun menghadapi dua puluh orang prajurit yang terlatih adalah sebuah hal yang sangat cukup berat. Sementara itu pertempuran antara Mahesa Amping dengan Ki Sandikala masih terus berlangsung. Keduanya terlihat masih terus menjajagi tingkat kemampuan lawan, dan masih belum berada di atas puncak tataran ilmunya masing-masing. Garis ilmunya sama dengan Ki Karma Pala, tapi serangannya kaya dengan segala tipu daya yang membahayakan, berkata Mahesa Amping yang tengah bertempur dengan Ki Sandikala. Sebagai mana yang dilihat oleh Mahesa Amping, jalur ilmu Ki Karma Pala memang ada dalam satu jalur aliran yang sama dengan Ki Sandikala. Hanya bedanya bahwa Ki Sandikala sudah dapat menguasai ilmunya dengan sempurna melebih semua pimpinan aliran penyembah matahari di Bali Dwi Pa dan Jawa Dwi Pa. Dan sampai saat itu, setelah mereka saling bertempur ratusan jurus, Mahesa Amping belum juga melihat batas puncak ilmu Ki Sandikala. Aku harus berhati-hati, berkata Mahesa Amping dalam hati sambil mengelak sebuah serangan dari Ki Sandikala dan balas menyerangnya dengan tidak kalah berbahayanya. Sementara itu di sisi yang lain kembali pendekta Gunakara menyelesaikan pertempurannya. Tongkat kayunya berhasil menghantam pinggang lawannya. Buk, au, terdengar suara menahan rasa sakit yang sangat seorang berjubah hitam lawan pendekta Gunakara yang terkena pukulan tongkatnya tepat di pinggang. Orang itu langsung terpelanting jatuh ke bumi, merasakan tulang rusuknya nyeri tak terkira. Pendekta Gunakara tidak mengejarnya, membiarkan orang itu yang sudah tidak mampu berdiri lagi mengerang kesakitan. Pendekta Gunakara menyapu sepanjang pandangannya ke seluruh pertempuran. Melihat pertempuran empu dangka yang sudah di atas angin sedikit lagi pasti akan menyelesaikan pertempurannya. Pendekta Gunakara juga melihat dua orang berjubah hitam yang tengah dikepung oleh para prajurit Singasari. Pendekta Gunakara merasa yakin hanya menunggu waktu kedua orang berjubah hitam itu pasti akan kehabisan tenaga. Ketika Pendekta Gunakara memandang ke arah pertempuran antara Mahesa Amping dan Kisandikala, terlihat dirinya menahan nafas penuh ketegangan. Sebuah pertempuran yang luar biasa, berkata Pendekta Gunakara yang melihat pertempuran itu sebagai dua orang raksasa Kanuragan bertempur. Apa yang dilihat oleh Pendekta Gunakara ternyata memang sangat dasyat dan luar biasa. Mahesa Amping dan Kisandikala bertempur dengan kecepatan dan kekuatan yang amat menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Batu-batu karang yang besar kadang menjadi sasaran yang lepas, hancur porak-poranda. Terkena senjata cekra Kisandikala atau cambuk Mahesa Amping. Tanah di sekitar mereka terlihat sudah rata, rumput dan ilalang terlihat layu hangus terbakar. Sebuah pemandangan yang sangat mendebarkan hati layaknya dua raksasa Kanuragan bertempur dengan kekuatan dan kecepatan yang mumpuni tak terkatakan oleh kata-kata karena begitu dasyatnya. Sementara itu pada pertempuran yang lain, Empu Dangka kembali telah menyelesaikan pertempurannya. Diam-diam Empu Dangka sambil bertempur juga sempat memperhatikan jalannya pertempuran antara Mahesa Amping dan Kisandikala yang sangat begitu dasyatnya. Maka melihat hal itulah dirinya segera menyelesaikan pertempurannya. Beristirahatlah kamu, berkata Empu Dangka sambil cambuknya menutup dua kali di dua pangkal pahlawannya. Tar, tar, dua kali sentakan cambuk dengan kekuatan yang tidak begitu penuh langsung merubuhkan lawan Empu Dangka yang tersungkur terlempar di dinding batu karang besar. Orang itu terlihat sudah tidak ada kekuatan lagi untuk bangkit, apalagi melanjutkan pertempurannya. Orang itu nampaknya sudah merasa jerih, merasa jauh di bawah kemampuan Empu Dangka yang tidak segera menghampirinya, tapi langsung mendekati pertempuran Mahesa Amping dan Kisandikala yang sangat dikhawatirkan karena menurutnya Mahesa Amping kali ini telah mendapatkan lawan yang setanding. Sementara itu sebagaimana yang diperhitungkan oleh pendeta Gunakara, dua orang berjubah hitam yang tengah dikepung dan diserang oleh para prajurit. Singasari nampaknya sudah kehabisan tenaga. Menyerahlah, kami akan mengampuni nyawamu, berkata Ki Bancak kepada kedua orang itu. Aku akan mati bersamamu, berkata salah seorang berjubah hitam itu yang kebetulan sangat dekat sekali dengan Ki Bancak langsung menghimpun sisa tenaganya menerjang Ki Bancak. Tapi untungnya Ki Bancak sudah memperhitungkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Maka dengan sigap dan cepat Ki Bancak melenting ke kiri menghindari serangan senjata cakra dari orang itu. Bukan main penasarannya orang itu melihat sasarannya dapat lolos begitu cepatnya. Maka orang itu masih bermaksud menyerang kembali Ki Bancak yang telah melenting beberapa jarak darinya, namun antara keinginan dan kemampuannya saat itu ternyata sudah jauh berbeda, kekuatannya sudah terkuras pada serangan sebelumnya, akibatnya gerakannya menjadi begitu lamban. Seret! Pedang seorang prajurit berhasil merobek daging samping kiri pinggangnya. Dan bersamaan dengan itu sebuah tendangan keras dari Argalanang berhasil melepas dan melempar senjata cakra dari genggaman tangannya. Jep! Belati di tangan kanan Argalanang juga ikut beraksi, menancap di atas pangkal paha orang itu dan dengan cepat pula seketika mencabutnya. Seketika itu juga darah segar keluar dari pangkal paha orang itu, bersama darah merah-merah yang merembes dari pinggangnya. Terlihat orang itu limbung jatuh ke bumi. Melihat kawannya sudah tidak berdaya, satu orang berjubah hitam yang tersisa merasa cukup jerih juga melihat para prajurit singasari yang dengan mata perang membakar di hampir semua mata para prajurit yang tengah mengepungnya. Menyerahlah, atau nasibmu akan sama dengan kawanmu, berkata Ki Bancak kepada orang itu. Aku menyerah, berkata orang itu sambil melempar senjata cakra di tangannya. Ikat orang itu, berkata Ki Bancak kepada salah seorang prajurit di dekatnya. Maka seketika itu juga beberapa prajurit datang menghampiri orang itu dan mengikatnya dengan tali yang kuat. Sementara itu suasana di atas puncak bukit karang gajah sudah menjadi terang tanah, matahari pagi sudah muncul di ujung timur bumi menerangi semua pandangan. Terlihat beberapa prajurit mendatangi beberapa orang pihak musuh yang sudah tidak berdaya, Sementara itu yang lainnya dengan penuh kecemasan mendekati pertempuran antara Mahesa Amping dan Kisandikala yang masih terus berlangsung tanpa dapat dibaca siapa di antara mereka yang akan memenangkan pertempuran itu, karena keduanya terlihat masih penuh tenaga meski pertempuran mereka sudah berlangsung hampir sepanjang malam. Pertempuran Mahesa Amping dan Kisandikala memang sudah menjadi begitu dasyatnya. Kecepatan dan kekuatan mereka bertempur memang sudah sangat luar biasa. Mereka sudah seperti dua bayangan yang berkelebat dan kadang melenting dengan cepat diiringi. Hamburan batu, tanah dan bongkahan karang yang terkena sasaran dan terjangan mereka. Ilmu ajian teratai putih, berkata empu dangka yang merasakan sebuah getaran aneh keluar dari dalam tubuh Kisandikala. Sebuah ilmu yang langka yang dapat mengaburkan jalan pikiran lawan. Seorang lawan yang terkena pengaruh ilmu ini akan menjadikan pikirannya buntu untuk memutuskan segala sesuatu yang berdampak kepada kebingungan. Mahesa Amping mempunyai kekuatan batin yang tinggi, berkata empu dangka dalam hati menenangkan dirinya sendiri. Ternyata apa yang dikatakan oleh pempu dangka memang tengah dirasakan oleh Mahesa Amping, sekilas dirasakan ada sebuah dorongan yang menutup jalan pikirannya. Namun ternyata Kisandikala salah duga, karena Mahesa Amping telah mempunyai kekuatan batin yang tinggi sehingga tidak lagi memutuskan segala sesuatunya lewat jalan pikirannya, tapi selalu bertumpu kepada petunjuk rasa yang tinggi, petunjuk dari Gusti Yang Maha Agung, Gusti Yang Maha Pengasih yang tak putus memberi kasih, yang tak putus memberi petunjuk. Luar biasa anak muda ini, berkata Kisandikala dalam hati yang telah menerapkan ajian teratai putihnya namun tidak juga ada tanda-tanda bahwa Mahesa Amping dapat terpengaruh atas ilmunya itu. Ilmumu tidak berpengaruh apapun, berkata Mahesa Amping sambil balas menyerang Kisandikala. Jangan cepat puas diri, masih banyak yang belum kuungkapkan, berkata Kisandikala kepada Mahesa Amping sambil meniup pada tangannya yang terbuka ke arah Mahesa Amping. Ajian Megananda, berkata Empu Dangka dalam hati yang melihat langsung pertempuran itu. Ternyata apa yang dilihat oleh Empu Dangka memang benar, Kisandikala telah melepas ilmu simpanannya, sebuah ilmu yang bernama Ajian Megananda. Ilmu ini memang sangat keji sekali, karena dapat menidurkan lawan dalam seketika. Tapi ternyata Kisandikala salah langkah, lawannya bukan orang sembelarang dan bukan orang biasa. Lawannya adalah Mahesa Amping yang mempunyai berbagai kekebalan yang telah tumbuh sebagai kekuatan yang kasat mata. Kekebalan di dalam dirinya dengan dan tanpa perintah apapun akan selalu menolak apapun yang akan sekiranya membahayakan dirinya. Maka Ajian Megananda seperti kalis begitu saja dihadapan Mahesa Amping. Ajian ilmu itu seperti tak beraksi apapun. Tapi Mahesa Amping bukan hanya dapat menawarkan serangan ilmu lawan yang tersembunyi, bahkan dapat mengembalikan serangan tersembunyi itu kepada tuannya. Senjata makan tuan. Gila, berkata Kisandikala kepada dirinya sendiri yang tiba-tiba saja merasakan kantuk yang sangat. Maka seketika itu juga Kisandikala tidak lagi melepaskan Ajian Meganandanya. Yang terlihat adalah seketika itu juga dirinya berlompat sekitar 10 langkah menjauh dari Mahesa Amping. Terlihat Kisandikala masih menggenggam cakra di tangan kanannya, sementara itu tangan kirinya telah berada di atas dadanya membentuk tangan terbuka yang tengah menyembah. Ajian gelap ngampar, berkata Empudangka dalam hati dengan metel, terperangah dengan perasaan mencekam penuh ketegangan. Belum habis Empudangka berucap, sebuah bola api berwarna biru menyala sebesar setengah kepala tangan tiba-tiba saja muncul di depan dada Kisandikala, dan seperti dilontarkan dengan tenaga yang kuat bola api itu melesat begitu cepatnya menyambar Mahesa Amping. Untungnya Mahesa Amping memang sudah berjaga-jaga, mengetahui bahwa Kisandikala akan mengeluarkan ilmu simpanannya. Terlihat Mahesa Amping sudah melenting tinggi, sebuah batu karang besar di belakang Mahesa Amping langsung hancur berkeping-keping terkena sambaran ajian gelap ngampar yang dilontarkan oleh Kisandikala. Para prajurit yang melihat kejadian itu langsung lari menjauh, takut terkena sasaran ilmu Kisandikala yang sangat dahsyat itu. Beberapa orang terpaksa berlindung di balik batu karang besar sambil terus mengintip jalannya pertempuran yang sangat menggetarkan hati. Melihat lawannya berhasil luput dan dapat menghindar, seketika Kisandikala bermaksud menghentakan serangannya kembali, namun secara tidak terduga, masih dalam keadaan melenting di udara ternyata Mahesa Amping telah melontarkan kekuatannya lewat sorot matanya. Sebuah cahaya biru menyala melesat tertuju ke arah Kisandikala. Tapi ternyata Kisandikala juga dapat bergerak lebih cepat dari sambaran cahaya lewat sorot matah Mahesa Amping. Terlihat sebuah lubang tanah gosong terbakar sebasar. Kepala gajah mengangat terbuka persis di bawah kaki tempat Kisandikala berpijak yang telah ditinggalkannya. Ternyata Kisandikala tidak hanya sekedar bergeser, dirinya sebelumnya sudah mempersiapkan sebuah hentakan ilmu dasyatnya. Terlihat kembali sebuah bola api berwarna biru melesat ke arah Mahesa Amping yang masih belum sempat turun menginjak bumi. Siapa yang dapat bergerak bila tubuh masih belum sempat menginjak bumi, tapi Mahesa Amping ternyata dapat melakukannya dengan kero menjatuhkan dirinya ke samping dan langsung berputar dua kali beberapa langkah. Bola api biru itu kembali menghantam sasaran kosong menghantam gerumbul semak daun yang langsung hangus terbakar. Mahesa Amping menyadari bahwa dirinya harus langsung membalas serangan lawan agar tidak menjadi bahan bulan-bulanan serangan lawannya. Maka sambil bergerak Mahesa Amping telah melontarkan sorot matanya langsung meluncur ke arah Kisandikala. Namun seperti sebelumnya, Kisandikala dapat cepat berhindar. Demikianlah kedua orang berilmu tinggi itu telah saling menyerang dan balas menyerang. Tanah sekitar pertempuran sudah menjadi arang kerabang hancur porak-poranda sebagaimana bumi tertinggal angin putih beliung menghamburkan apapun yang ada di atasnya. Sementara itu mentari di atas langit puncak bukit karang gajah sudah naik seperempat jalan hangat menerangi sejauh pandangan. Dan pertempuran antara Mahesa Amping dengan Kisandikala ikut semakin seru menegangkan seiring sinar matahari pagi yang semakin menghangat. Mahesa Amping mendapat sebuah firasat bahwa semakin matahari meninggi semakin kuat daya lontar ilmu Kisandikala. Aku akan menutup sumber kekuatannya, berkata Mahesa Amping dalam hati. Maka sambil melakukan serangan balasan melayani ilmu Kisandikala yang saling melontarkan sinar panas ke masing-masing lawan, bersama itu pula Mahesa Amping telah menerapkan kekuatan yang tersembunyi. Semula kabut tipis menyelimuti diri Mahesa Amping. Namun dalam waktu yang singkat kabut tipis itu telah menyebar menutupi seluruh tanah puncak bukit karang gajah. Dan kabut tipis itu akhirnya menjadi begitu tebal menutupi pandangan mata. Batas pandang mata menjadi begitu terbatas, hanya sejauh dan sebatus tubuh. Semua orang yang berada di atas puncak bukit karang gajah itu sudah tidak dapat melihat apapun karena terhalang kabut. Kibancak dan argalanang yang bersembunyi di balik bongkahan batu karang besar terlihat keluar untuk dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Tapi pandangan mereka masih juga tidak melihat apapun. Kabut yang pekat telah menutup jarak pandang mereka. Chuan Senapati ternyata manusia dewa, entah ilmu apalagi yang ada di dalam diri anak muda ini, berkata pendeta Gunakara dalam hati yang telah melihat kabut pekat menyelimuti seluruh pandangannya yang berasal dari kekuatan ilmu Mahesa Amping. Sementara itu Empu Dangka mempunyai pemikiran yang lain. Mahesa Amping dapat saja menghentakan ilmu cambuknya yang dapat memecahkan rongga dada lawannya, tapi itu tidak dilakukannya. Pasti ada yang diinginkan dari anak muda yang pengasih itu, berkata Empu Dangka sambil terus memperhatikan jalannya pertempuran meski kabut telah menutup pandangan orang biasa, tapi tidak bagi ketajaman matu seorang Empu Dangka. Namun ketajaman matu Mahesa Amping yang terlatih dapat melihat jelas, Mahesa Amping juga dapat melihat jelas apa yang terjadi pada diri Kisandikala. Apa yang terjadi atas diri Kisandikala yang dilihat jelas oleh Mahesa Amping? Selamat menikmati. Selamat menikmati.